MENGAR KATA-KATA LUAN, SI CANTIK YANG TERCENGANG Dia tahu bahwa meskipun Luan bukanlah orang baik yang tidak pernah membunuh, dia bukanlah orang yang akan membunuh tanpa alasan. Setelah sekian lama bersama Luan, dia bisa menghitung jumlah orang yang telah dibunuh Luan. Bagi seorang guru surgawi, membunuh adalah sesuatu yang pernah dilakukan semua orang sebelumnya. Namun, kali ini, Luan sebenarnya mengatakan bahwa dia akan memusnahkan Klan Gao, yang membuat SI CANTIK YANG sangat penasaran. Melihat ekspresi SI CANTIK YANG, Luan mengetahui apa yang dipikirkannya dan menjelaskan, ini bukan untuk membunuh semua orang di Klan Gao, tapi untuk membuat Klan Gao kehilangan status mereka di kota perebutan cahaya. Jika Klan Gao dimusnahkan, tidak ada yang akan melanjutkan masalah Gao Guang. Terlebih lagi, ku dengar kepala Klan Klan Gao bukanlah orang baik, jadi memusnahkan Klan Gao bukanlah hal yang berlebihan. Namun, aku khawatir aku membutuhkan bantuanmu kali ini. Luan menarik nafas dalam-dalam dan alisnya berkerut. Sebenarnya, dibandingkan dengan memusnahkan Klan Gao, meminta bantuan SI CANTIK YANG adalah hal tersulit baginya. Ini karena hal itu sepenuhnya bertentangan dengan ajaran orang dalam kabut hitam dan mengandalkan kekuatan orang lain. Alasan mengapa Klan Gao bisa menjadi salah satu dari lima Klan besar adalah karena kepala Klan mereka adalah guru surgawi tingkat enam. Selama kamu bisa membunuh kepala Klan mereka, Klan Gao akan runtuh. Luan berkata dengan suara yang dalam, ketika aset Klan Gao dibagi, itu akan cukup untuk dinikmati oleh empat Klan lainnya. Tidak ada yang akan melanjutkan masalah ini antara kita atau Klan Li. SI CANTIK YANG menganggup dan berkata, dimengerti, saya akan melakukannya sekarang. Tunggu, Luan mengerutkan kening dan berkata, masalah ini tidak sesederhana itu. Kita perlu mengumpulkan para leluhur dari empat keluarga lainnya dan memberitahu mereka terlebih dahulu sebelum kita dapat mengambil tindakan. Jika tidak, setelah keluarga Gao dihancurkan, empat keluarga lainnya akan melakukannya. Mungkin akan jatuh ke dalam kekacauan. Aku tahu. SI CANTIK YANG MEMANDANG Luan dan tersenyum, saya adalah penguasa kota Danau Ungu, jadi saya sangat jelas tentang masalah ini. Jangan khawatir, saya akan menyelesaikan ini sesegera mungkin. Karena itu masalahnya, tidak perlu melanjutkan pengumpulan gunung. Mengapa kita tidak kembali? N, Luan menganggup dan berkata, aku akan menunggumu di rumah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. LARUT MALAM, KLAN SANG Patriar Klan SANG, Sang Long, sedang membaca di ruang belajarnya. Meski sudah larut malam, dia tidak mengantuk. Dia sangat prihatin dengan pertemuan Xing Shan. Meskipun sebagian besar orang yang pergi adalah Master Surgawi Level 4, mereka masih menjadi andalan klan Sang. Melalui pertempuran ini, mereka akan dapat merasakan dasar dari berbagai klan dan membuat banyak persiapan untuk pertempuran yang akan datang. Suara mendesing. Tiba-tiba terdengar suara yang nyaris tak terdengar. Bahkan Sang Long pun tercengang. Setelah dia pulih, dia buru-buru melihat ke belakang dan menemukan ada panah pendek yang tertancap di dinding di belakangnya. Melihat ini, Sang Long merasakan hawa dingin di hatinya. Jika panah pendek itu diarahkan padanya, dia akan mati di tempat. Sang Long segera berdiri dan menoleh untuk melihat keluar jendela di depannya. Dia ingin keluar dan melihat apa yang terjadi. Tapi saat dia hendak bergerak, dia berhenti. Karena ada selembar kertas yang menempel pada panah pendek, dan kekuatan pihak lain jauh di atas miliknya, dia mungkin juga melihat apa yang diinginkan pihak lain. Mengambil panah pendek, Sang Long membuka surat itu dan mengerutkan kening. Sampai jumpa di pavilion pengamatan bunga, tiga mil sebelah timur kota. Klan Sang binasa sebelum saatnya tiba. Sang Long melihat enam belas kata di surat itu, dan hatinya tenggelam. Tapi dia tahu bahwa dengan kekuatan pihak lain, akan mudah bagi mereka untuk mengambil nyawanya, dan tidak akan sulit bagi mereka untuk menghancurkan klan Sang. Dia adalah satu-satunya guru surgawi tingkat enam di klan Sang. Jika dia ingin melindungi klan Sang, dia harus pergi. Sang Long menarik nafas dalam-dalam, dan tanpa ragu, dia bangkit dan menghilang dari ruang kerja. Dengan kekuatan Sang Long, wajar saja jika melakukan perjalanan dari klan Sang hingga tiga mil di sebelah timur kota. Tapi dia berpikir sambil bergerak, dan akhirnya tiba di pavilion melihat bunga setelah menghitung waktunya. Namun ketika dia sampai di pavilion melihat bunga, dia tercengang. Bukan hanya dia, tiga orang lainnya juga tercengang. Saudara Sang, kamu di sini juga. Sang Long memandang ketiga orang di pavilion dengan heran. Mereka adalah leluhur dari tiga klan lainnya, Fang Mo dari klan Fang, Wei Chong dari klan Wei, dan Li Gusen dari klan Li. Mereka semua ada di sini. Ketiganya memasang ekspresi pahit, Sang Long segera memahami bahwa mereka bertiga kemungkinan besar mengalami hal yang sama dengannya. Lagi pula, dengan kekuatan mereka, mustahil bagi mereka untuk melakukan apa yang dilakukan panah pendek itu. Sepertinya kalian bertiga juga dipanggil ke sini oleh seseorang. Sang Long menangkupkan tangannya ke arah ketiganya dan berkata sambil mengerutkan kening, dari lima klan besar, hanya Gao Li dari klan Gao yang tidak ada di sini. Ia, aku khawatir dia akan segera datang. Li Gusen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum pahit, Saya ingin tahu siapa ahli ini, hingga memanggil kita semua ke sini. Ini aku. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Mereka berempat bergidik dan buru-buru melihat ke belakang. Mereka terkejut menemukan keindahan es yang sangat indah berdiri di luar pavilion. Tapi yang lebih mengejutkan mereka adalah meskipun mereka begitu dekat, tidak ada satupun yang memperhatikannya. Mereka berempat saling memandang dan melihat keterkejutan dan kepanikan di mata satu sama lain. Mereka berempat buru-buru saling memandang dan membungkuh. Sang Long membuka mulutnya dengan susah payah dan berkata, Salam, Tuan. Bolehkah saya mengetahui nama Anda? Kamu tidak perlu tahu. Si cantik yang memandang mereka berempat dengan dingin dan berkata, Kamu hanya perlu tahu bahwa jika aku ingin mengambil nyawamu, itu semudah membalikkan tanganku. Mereka berempat kaget. Meskipun mereka tidak mau, mereka semua adalah kepala klan dan terbiasa menjadi tinggi dan perkasa. Namun mereka tidak membantah, karena dalam menghadapi kekuatan absolut, status hanyalah sebuah lelucon. Selain itu, mereka dapat menebat bahwa wanita ini kemungkinan besar adalah guru surgawi tingkat 7. Kekuatan Sang Long berada pada tahap pertengahan tingkat 6 sementara tiga lainnya berada pada tahap awal tingkat 6. Kita harus tahu bahwa setelah level 6, setiap langkah maju sama sulitnya dengan naik ke surga. Sang Long telah melihat orang-orang level 6 tahap akhir, tetapi kekuatan mereka mungkin tidak cukup untuk merenggut nyawanya. Dan jika lawannya benar-benar seorang guru surgawi tingkat 7, bahkan di negara dewa pengobatan, dia akan menjadi eksistensi terkuat. Di negara dewa pengobatan, guru surgawi tingkat 6 sudah sangat kuat, bahkan di kota-kota inti. Hanya di ibu kota kekaisaran pusat negara dewa pengobatan yang akan ada guru surgawi tingkat 7. Menurut pengetahuannya, bahkan di ibu kota kekaisaran, tidak lebih dari tiga guru surgawi tingkat 7. Yang kuat dihormati, ini adalah kebenaran abadi. Sang Long menangkupkan tangannya dan berkata dengan hormat, bolehkah saya tahu mengapa ahli memanggil kita ke sini? Saya hanya ingin memberitahu Anda beberapa hal. Meskipun si cantik yang berdiri di luar pavilion, dia memandang keempat orang itu dengan pandangan meremehkan dan berkata dengan dingin, Gao Guang dirampok oleh bangsaku. Urusan pelayan keluarga Fang juga dilakukan oleh bangsaku. Selanjutnya, aku akan membunuh Gao Li. Jika waktunya tiba, kalian berempat dapat memutuskan bagaimana cara mendistribusikan keluarga Gao. Mendengar ini, keempat orang itu gemetar dan saling memandang dengan tidak percaya. Mereka tidak pernah mengira keindahan es ini akan memberitahu mereka banyak hal. Sebagai kepala keluarga Fang, Fang Mo bahkan tidak berani kentut setelah mendengar hal tersebut. Setelah kecantikan yang selesai berbicara, dia tidak bisa diganggu dengan orang-orang ini dan berbalik untuk pergi. Melihat ini, keempat orang itu menghela nafas lega. Namun seketika, tubuh mereka menegang dan mereka membungkuk. Si cantik yang baru saja mengambil langkah ketika dia berbalik dan melihat keempat orang yang membungkuk. Dia berkata dengan acu-ta'acu, saya pernah bertemu Li Suo dari keluarga Li. Nona, Anda tidak buruk. Kemudian, si cantik yang menatap Sang Long dan berkata dengan suara dingin, putrimu hampir mencuri jepit rambutku. Kata-katanya menyebabkan mata Sang Long melebar dalam sekejap. Rasa dingin merambat di punggungnya, dan dia hampir kehilangan keseimbangan dan jatuh ke kursi. Dan kamu, si cantik yang memandang Fang Mo dengan tatapan yang lebih dingin dan berkata dengan acuh-ta'acuh, putrimu pantas mati. Dia adalah sampah wanita, jangan paksa aku melakukannya. Fang Mo, yang kepalanya menunduk, juga gemetar. Namun, kemauannya tidak sebaik Sang Long dan dia jatuh ke tanah. Si cantik yang bahkan tidak memandangnya. Tanpa ragu-ragu, dia menghilang di depan mata keempat orang itu. Melihat keindahan es menghilang ke udara, mata Wei Chong dan Li Gu Sen membelalak. Teknik gerakan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Bahkan setelah si cantik yang pergi, mereka berempat tidak berani bergerak. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, mereka berdua menghela nafas lega dan duduk di kursi batu. Kuat? Sungguh terlalu kuat. Wei Chong sudah berkeringat. Bahkan suaranya bergetar saat dia menghela nafas. Dengan kekuatan seperti ini, mengambil nyawa kita semudah mengambil sesuatu dari sakunya. Meskipun kata-katanya tidak menyenangkan, tiga lainnya masih mengangguk. Saya tidak pernah menyangka putri saya akan cukup beruntung bertemu orang seperti itu. Tampaknya kekayaannya tidak dangkal. Li Gu Sen menghela nafas dan berkata, Dulu, aku bertanya-tanya apakah dia bisa mengambil Ali keluarga Li. Sekarang, sepertinya aku benar-benar harus mengasuhnya dengan baik. Pada titik ini, keduanya saling memandang dan kemudian memandang Sang Long dan Fang Mo dengan simpati. Sang Long dan Fang Mo sudah duduk di tanah. Mereka tidak pernah berpikir bahwa orang yang telah disinggung oleh putri mereka akan menjadi orang yang sangat berpengaruh. 632. Pagi selanjutnya. Keempat kepala keluarga semuanya duduk di aula utama rumahnya masing-masing, dan aula tersebut dipenuhi oleh anggota inti. Semua orang sedikit mengantuk saat ini, bertanya-tanya mengapa kepala keluarga mengumpulkan semua orang pagi-pagi sekali. Namun, kepala keluarga tidak mengatakan sepatah kata pun, dan semua orang tidak tahu harus berkata apa, jadi mereka hanya bisa saling menatap. Sang Long duduk di kursinya yang tinggi, memandang ke pintu dengan ekspresi serius. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba bergegas masuk dari halaman, bergegas ke aula utama dan hampir jatuh ke tanah. Sang Long kaget dan langsung duduk tegak sambil berteriak di hadapan orang-orang di sekitarnya yang hendak menegurnya, ada berita apa, cepat bicara. Melapor. Melapor ke kepala keluarga, kepala keluarga-keluarga Gao, Gao Li, telah terbunuh, dan tubuhnya digantung di tiang kapal di kota. Meski pelayannya terengah-engah, dia tetap segera melapor. Setelah ini dikatakan, semua orang di aula berdiri, keseragaman mereka sangat mengejutkan. Semua orang memandang pelayan itu dengan kaget, lalu ke kepala keluarga, tercengang. Sang Long membanting kursi dan berdiri, berkata dengan penuh semangat, selesai. Kirim seseorang keempat keluarga lainnya, beritahu mereka bahwa saya, Sang Long, telah mengundang mereka untuk berkumpul di Menara Manusia Atas pada siang hari ini untuk membahas hal-hal penting. Ya, pelayan itu segera pergi, bersiap mengirim pesan. Setelah pelayan itu pergi, yang lain mau tidak mau melihat ke arah kepala keluarga, bertanya, kepala keluarga, apa yang terjadi? Bagaimana Gao Li tiba-tiba mati? Apakah kamu mengirim seseorang untuk melakukannya, kepala keluarga? Sang Long tersenyum dan melambaikan tangannya, berkata, bukan aku yang melakukannya, orang lain yang melakukannya. Keluarga Gao hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak mereka sakiti. Sang Long tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan hatinya menjadi dingin. Dia berbalik dan memerintahkan, kirim seseorang untuk membawa Nona ke sini. Semua orang tercengang, tidak mengerti mengapa dia perlu membawa Nona ke sini pada saat yang begitu penting. Namun, mereka tentu saja tidak akan menentang perintah kepala keluarga, dan segera mengirim seseorang untuk membawa Sang Fei ke sini. Segera, Sang Fei tiba di aula utama. Karena masih terlalu pagi, dia belum sepenuhnya bangun. Dia memandang ayahnya dan mengeluh, ayah, mengapa ayah memanggilku ke sini pagi-pagi sekali? Sang Long memandangi putrinya, dan hatinya dipenuhi amarah. Dia menjadi marah dan berteriak, berlututlah. Raungannya begitu keras hingga melukai telinga semua orang. Tubuh Sang Fei tiba-tiba bergetar, dan dia sangat terkejut saat bangun. Dia belum pernah melihat ayah seperti ini. Meskipun dia tidak mau, dia tetap berlutut di tanah. Melihat putrinya di tanah, wajah Sang Long terlihat garang. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Tahukah kamu jepit rambut siapa yang kamu curi beberapa hari yang lalu dan siapa yang kamu kirim untuk dibunuh? Aku benar-benar terlalu memanjakanmu. Anda sebenarnya berani melakukan hal yang melanggar hukum. Tampaknya jika saya tidak mendisiplinkan Anda dengan benar, Anda tidak akan bisa berubah. Melihat wajah merah dan mata lebar ayahnya, Sang Fei merasakan gelombang ketakutan dan bertanya, Ayah, apa yang kamu lakukan? Ria, Sang Long berseru ke arah kerumunan, kirim orang untuk menyeret Nona keluar. Cambuk dia lima puluh kali di depan semua orang di luar keluarga Sang. Jangan menunjukkan belas kasihan. Apa, semua orang gemetar dan menatap Sang Long dengan mata terbelalak. Kepala keluarga, Nona muda bukanlah guru surgawi. Jika dia dicambuk lima puluh kali, dia mungkin kehilangan nyawanya. Benar, meskipun Nona pada dasarnya nakal dan nakal, dia tetap bisa mengurus keluarga. Seharusnya dia tidak melakukan kejahatan seperti itu. Saat kerumunan orang hendak memohon belas kasihan, Sang Long memelototi kerumunan itu dan berteriak, siapapun yang berani mengatakan sepatah kata pun akan dikeluarkan dari keluarga Sang dan selamanya akan menjadi musuh keluarga Sang. Mendengar ini, semua orang tercengang. Mereka berdiri di tempat dan menatap kosong ke arah kepala keluarga. Tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Mereka tahu bahwa kepala keluarga benar-benar sudah gila. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang berani memedulikan permintaan Sang Fei. Mereka dengan paksa menyeret Sang Fei yang menangis keluar untuk menerima hukumannya. Tidak lama kemudian, banyak orang berkumpul di luar keluarga Sang. Di Snatching Light City, ada tempat berkumpul ketiga. Itu adalah keluarga Fang. Tidak ada alasan lain. Itu karena ada mayat di luar keluarga Fang. Mayat ini tidak lain adalah milik nona tertua keluarga Fang, Fang Bihan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah mayat ini tidak ditempatkan di sini oleh orang lain. Itu dikirim oleh keluarga Fang sendiri. Tidak ada yang berani mendekati mayat itu dalam jarak sepuluh kaki. Semua orang hanya bisa melihat dari jauh dan berbisik satu sama lain. Pada saat yang sama, berita berakhirnya ekspedisi gunung menyebar. Hanya dalam satu pagi, empat berita besar tersebar. Semua orang tahu bahwa merebut kota cahaya akan berubah. Sementara itu, penghasut semua ini, yang Mei Ren, sedang berdiri dengan hormat di samping Luan saat ini, memperhatikan saat Luan mengemasi barang-barangnya. Kita harus pergi. Setelah Luan mengemasi barang-barangnya, dia menoleh ke arah si cantik yang dan berkata, Ayo kembali ke kota gunung Yuan dan melewati gerbang api suci menuju kota jalur meteor. Dari sana, kita akan menuju ke gerbang dunia surgawi yang kukenal. Mengetahuinya dan pergi ke Sengoku. Si cantik yang merenung sejenak sebelum berkata, Saya ingat guru berkata bahwa ada gerbang dunia surgawi di gunung Riliang di sisi timur gunung langit pencapaian besar. Apakah lebih dekat ke gunung langit pencapaian besar? Luan terkejut dan memikirkannya dengan serius. Memang benar, jarak antara gunung Riliang dan gunung langit pencapaian besar lebih dekat dibandingkan jarak antara kota jejak meteor dan gerbang dunia surgawi. Ia menganggup dan berkata, Itu benar. Tapi tidak ada gerbang api suci di dekat gunung langit pencapaian besar. Saya bersedia. Si cantik yang tersenyum dan berkata, Dulu, rasanya terlalu membosankan di gunung langit pencapaian besar, jadi aku meninggalkan Array Dharma. Saya dapat menyiapkan Array Dharma di sini dan langsung berteleportasi. Luan sangat gembira saat mendengar ini dan buru-buru berkata, Baiklah, kalau begitu aku harus merepotkanmu. Si cantik yang tersenyum dan pergi ke halaman untuk memasang Array Dharma. Saat kekuatannya meningkat, pengaturan Array Dharma juga menjadi lebih cepat. Setelah sekitar satu jam, teleportasi Dharma Array selesai. Saat ini, Luan dan Rurau sudah berdiri di halaman dan menunggu. Luan pusing memikirkan keberadaan Rurau. Bukan karena merepotkan membawa Rurau, tapi karena rumah Rurau tidak jauh dari negara dewa pengobatan. Jika dia membawa Rurau pergi, itu berarti Rurau mungkin tidak bisa menemukan rumah aslinya. Memikirkan hal ini, Luan memandang Rurau dan berkata, Saya tidak tahu apakah saya bisa kembali. Namun, terlalu berbahaya meninggalkan Anda di sini. Saya hanya dapat membantu Anda menemukan ras Anda di masa depan. Oke, meskipun Rurau sedih, dia tetap mengangguk. Selama periode waktu bersama Luan, dia tahu bahwa manusia ini akan memperlakukannya dengan sangat baik. Mungkin tidak sulit menemukan peri. Si cantik yang tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, saya pernah mendengar dari orang lain bahwa Sengoku dan para peri tampaknya telah bertemu dan memiliki hubungan yang baik. Mereka harusnya tahu di mana para peri berada. Anda bisa pergi ke Sengoku dan bertanya kepada mereka. Luan sangat gembira saat mendengar ini dan bertanya, apakah ini benar? Aku hanya mendengarnya, si cantik yang tersenyum pahit dan berkata, Namun, dengan hubungan guru, ini seharusnya tidak sulit. Luan segera mengangguk saat mendengar ini. Memang, meski hubungannya dengan majikannya tidak begitu dekat, hubungannya dengan Yau tidaklah dangkal. Yau baik hati dan pasti bersedia membantu. Kalau begitu, jangan tunda lagi. Ayo berangkat, Luan segera berkata. Si cantik yang mengangguk dan melambaikan tangannya untuk mengaktifkan teleportasi Dharma Array. Rurou tampak sedikit takut saat dia melihat pintu besar di depannya. Aku akan membawamu pergi. Jangan takut, si cantik yang memandang Rurou dan berkata dengan dingin. Dengan itu, mereka bertiga memasuki Array teleportasi Dharma bersama-sama. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Setengah jam kemudian, Gunung Daceng, Puncak Air Azure. Di halaman terpencil, lampu ungu tiba-tiba menyala. Cahayanya menjadi semakin intens, mewarnai segala sesuatu di sekitarnya menjadi ungu. Ketika cahaya ungu mencapai puncaknya, sebuah pintu muncul dari dalam. Luan, Beauty Yang, dan Rurou berjalan keluar dari teleportasi Dharma Array dan mendarat di tanah. Menginjak tanah, Luan tidak bisa menahan nafas lega. Ini adalah waktu terlama yang dia habiskan di teleportasi Dharma Array. Sejujurnya, rasanya tidak enak di dalam. Perasaan kehilangan kendali dan pemandangan aneh membuatnya merasa pusing. Sambil menggelengkan kepalanya, Luan akhirnya merasa lebih terjaga. Lalu, dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Lagi pula, dia tidak melihat Azure Waterpik selama beberapa bulan. Dia punya banyak teman di sini dan bertanya-tanya bagaimana kabar mereka. Namun, ketika Luan melihat sekeliling, dia tercengang. Karena dia terkejut saat mengetahui bahwa Azure Waterpik, yang seharusnya husyuk dan bermartabat, kini hancur. 633. Luan berdiri di tanah dengan linglung, memandangi reruntuhan di depannya. Bekas istana telah runtuh sepenuhnya. Kerusakannya sangat parah sehingga hampir tidak mungkin untuk melihat tampilan aslinya. Tidak hanya itu, bahkan lempengan batu biru di tanah pun hancur total dan lubang dalam ada di mana-mana. Jelas sekali bahwa tempat ini telah dibaptis melalui pertempuran. Bahkan hutan di sekitar Blue Waterpik pun terkena dampaknya. Blue Waterpik yang semula indah kini telah menjadi Gunung Tandus. Luan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apa yang sebenarnya terjadi? Meskipun delapan Master Sekte telah terbunuh hari itu, dan Master Sekte dari Gunung Langit Daceng, Si Changdao, juga telah dibunuh oleh tuannya, Gao Fei, Wakil Master Sekte, ada di sana. Gao Fei juga seorang guru surgawi tingkat 6. Secara logika, ini bukanlah saat yang tepat bagi negara Tian Cheng untuk memperluas wilayahnya. Mengapa Daceng Sky Mountain mengalami bencana seperti itu? Luan mengerutkan kening dengan hati yang muram. Meskipun ada orang-orang jahat di Daceng Sky Mountain yang sangat dia benci, ada juga banyak orang yang baik padanya. Misalnya Chen Wuyong, Huang Zizong, Chen Wen, Gong Ye Kingshan, dan lain sebagainya. Bagaimanapun, Daceng Sky Mountain adalah tempat dia tinggal. Mustahil baginya untuk tidak peduli saat melihat sesuatu terjadi di sini. Si cantik yang secara alami memperhatikan emosi Luan. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, bagaimana kalau kita memeriksa tempat ini dulu? Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Meski ekspresinya serius, dia tetap menggelengkan kepalanya dan berkata, ayo pergi ke Sengoku dulu lalu kembali lagi untuk memeriksanya. Sepertinya tempat ini sudah lama seperti ini. Masalah batu bulan merah di gunung berdarah bahkan lebih mendesak. Oke, kecantikan yang sedikit mengangguk. Lalu, keduanya tidak ragu-ragu. Di bawah pimpinan si cantik yang, mereka terbang ke angkasa dan melanjutkan perjalanan menuju gunung Riliang di timur. Jika Luan melakukan perjalanan dengan kecepatannya sendiri, itu akan memakan waktu beberapa hari. Namun, jika kecantikan yang membimbingnya, itu hanya membutuhkan waktu dua jam. Di langit, Luan melihat ke bawah ke seluruh gunung langit Daceng. Tanpa kecuali, setiap gunung hancur. Setelah terbang melintasi pegunungan Daceng Sky, Luan menarik pandangannya dan tidak melihat ke bawah. Dua jam kemudian, di gunung Riliang. Luan dengan cepat menemukan lokasi gerbang dunia abadi yang dia dan Yao Masuki hari itu. Dia berbalik untuk melihat si cantik yang dan Rurou dan berkata, Sengoku tidak mengizinkan orang luar masuk. Saya akan masuk sendiri dulu. Jika Sengoku setuju untuk membantu Rurou, saya akan membawa Rurou kemari. Sebelum itu, tunggu aku di sini. Aku tidak akan pergi terlalu lama. Yang Meiren dan Xiao Rourou mengangguk. Luan tidak ragu-ragu. Dia melepaskan energi abadinya dan pintu putih bersih langsung muncul. Yang Meiren melihat pemandangan itu dengan serius. Sengoku adalah ras yang spesial. Dia hanya mendengarnya dan belum pernah ke sana. Nah, sekarang setelah dia melihatnya, mustahil baginya untuk tidak mau masuk dan melihatnya. Namun, dia secara alami memahami aturannya. Luan melangkah masuk dan gerbang dunia surgawi pun tertutup. Hanya dalam beberapa saat, di tempat yang indah dan tenang di benua yang jauh, gerbang dunia surgawi terbuka di hutan bambu. Kemudian, Luan melompat keluar dan mendarat dengan mantap di tanah. Kicauan burung dan harumnya bunga menyegarkan hati. Setiap kali dia datang ke Sengoku, dia merasa seperti berada dalam mimpi. Luan melihat pemandangan sekitarnya. Sekali lagi, dia datang ke tempat yang familiar. Luan hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Sudah hampir setahun sejak dia meninggalkan Sengoku. Dia telah berjanji pada Yau bahwa dia akan kembali untuk melihatnya, tetapi dia tidak menyangka itu akan memakan waktu lama. Namun, Luan tidak akan melupakan tujuan dia berada di sini. Dia bergerak maju dengan cepat dan langsung menuju kediaman Yuan. Tak lama kemudian, dia lari keluar dari hutan bambu. Tentu saja, banyak orang yang melihatnya. Tentu saja, semua orang mengenal Luan. Bagaimanapun, Luan telah bersinar dalam kompetisi sebelum dia pergi, meskipun peringkatnya tidak terlalu bagus. Melihat Luan berjalan di Sengoku, tidak ada yang berkata apa-apa. Mereka hanya merasa kemunculan Luan yang tiba-tiba itu aneh. Segera, Luan berlari ke tempat Yuan berada, tetapi ternyata tidak ada siapa-siapa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, memikirkan kemana harus mencari. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakangnya. Mengapa kamu di sini? Tubuh Luan bergetar. Dia dengan cepat berbalik dan menemukan King berdiri di belakangnya. Kekuatan King sangat tinggi. Masuk akal baginya untuk muncul di belakang Luan begitu saja. Luan tidak terkejut. Sebaliknya, dia merasa senang dan berkata, Salam, Saudara King. Bolehkah saya tahu di mana guru abadi berada? Ayahku pergi keluar untuk melakukan sesuatu yang sangat penting. Dia tidak akan kembali untuk sementara waktu. Ekspresi King sangat acuh, tak acuh. Dia berkata, Mengapa kamu mencari dia? Luan mengetahui karakter King dan tidak peduli. Dia segera bertanya, Bagaimana dengan tuanku? Apakah dia di semoku? Ibu ada di sini. King memandang Luan dan mengerutkan kening. Dia bertanya, Ada apa? Ini tentang batu bulan merah gunung berdarah. Luan tidak menghindarinya. Lagi pula, itu adalah sesuatu yang bahkan Yao ketahui, jadi mustahil bagi King untuk tidak mengetahuinya. Dia dengan cepat berkata, Benar saja, setelah mendengar kata, batu bulan merah gunung berdarah, ekspresi King membeku. Dia tidak ragu-ragu dan langsung berkata, Tunggu aku di sini. Aku akan pergi mencari ibuku. Ya, terima kasih, saudara King. Luan menangkupkan tangannya dan berkata, King segera menghilang di depan Luan. Tidak lama kemudian, tiga sosok muncul di halaman. Selain King, dua lainnya adalah Jun dan Yao. Sebuah. Setelah melihat Luan, wajah Yao yang cantik dan murni langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Dia segera berjalan menuju Luan dengan rambut panjang dan jubah putihnya. Dia tampak seperti perih. Setelah melihat Yao, Luan pun tersenyum bahagia. Melihat Yao berlari mendekat, Luan awalnya mengira dia akan berhenti. Dia tidak menyangka dia akan tiba-tiba melompat ke pelukannya. Luan terkejut. Matanya sedikit melebar. Di depannya, Jun dan King sedang menatapnya dengan ekspresi sedikit bermartabat, membuatnya merasa sedikit malu. Tapi yang membuatnya lebih peduli adalah Yao dalam pelukannya. Dia bisa dengan jelas merasakan tubuh Yao yang gemetar dan nafas nostalgia di dadanya. Maaf, aku datang terlambat. Luan berkata lembut dengan nada meminta maaf. Mendengar perkataan Luan, Yao keluar dari pelukan Luan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap mata Luan dengan mata merah. Dia dengan gembira berkata, tidak apa-apa. Senang sekali kamu kembali. Saya pikir kamu tidak akan pernah kembali. Luan tersenyum. Dia berjalan ke depan Jun dan membungkuk hormat. Murid memberi salam pada guru. N, melihat Luan begitu sopan, ekspresi Jun sedikit melembut. Bagaimanapun, dia sangat menyukai murid satu-satunya. Namun tak lama kemudian, dia mengerutkan kening dan bertanya, Kinger bilang kamu punya berita tentang batu bulan merah gunung berdarah. Aku punya satu sekarang. Luan tidak menyembunyikannya. Dia menyentuh cincin di tangan kanannya. Dengan kilatan cahaya, batu bulan merah gunung berdarah muncul di tangannya. Dia menyerahkannya pada Jun dan berkata, Tuan, silakan lihat. Jun kaget. Dia segera mengambil batu itu dan melihatnya. Dia menemukan bahwa itu memang batu bulan merah gunung berdarah. Di mana kamu mendapatkan batu bulan merah gunung berdarah ini? Jun segera mengangkat kepalanya dan bertanya dengan serius. Luan tidak menyembunyikannya. Dia memberitahunya apa yang terjadi di luar kota cahaya perebutan negara pengobatan ilahi. Dia berkata, Saya menemukannya secara kebetulan. Jika bukan karena kebetulan, batu ini akan jatuh ke tangan orang lain. N, jika itu terjadi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Juni menarik nafas dalam-dalam. Dia melihat batu bulan merah gunung berdarah dan mengangkat tangan kirinya. Seketika, lingkaran cahaya putih muncul di tangan kirinya. Di dalam lingkaran cahaya, ada pola rumit yang berputar. Saat dia menggerakkan tangannya ke bawah, polanya dengan cepat menyatu dengan permukaan batu bulan merah gunung berdarah. Ketika semua lingkaran cahaya menutupi permukaan batu bulan merah gunung berdarah, Luan menemukan bahwa semua energi negatif batu bulan merah gunung berdarah tertutup. Seolah-olah itu telah disegel. Setelah melakukan semua ini, Jun menyingkirkan batu bulan merah gunung berdarah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Luan. Dia berkata, Meskipun tubuhmu berada di luar, kamu tidak lupa bahwa kamu adalah anggota semoku. Mampu membawa batu bulan merah gunung berdarah kembali ke masa lalu adalah pencapaian yang luar biasa. Jika Anda ingin imbalan apapun, ucapkan saja. Murid tidak memikirkan hal itu. Saya hanya tahu bahwa batu bulan merah gunung berdarah adalah masalah besar, jadi saya bergegas kembali. Luan terkejut. Dia dengan cepat berkata, tapi tiba-tiba dia memikirkan sesuatu dan mengubah kata-katanya. Dia berkata, Namun, murid memiliki permintaan. Jun mengangkat alisnya dan tersenyum. Dia berkata, Ada apa? Katakan padaku. Ketika saya berada di luar, saya bertemu dengan seorang elf yang telah diculik dan menyelamatkannya. Namun, muridnya tidak tahu di mana peri itu tinggal, jadi saya tidak bisa mengirimnya pulang. Akan merepotkan jika membawanya bersamaku. Saya ingin tahu apakah guru dapat membantu muridnya mengirimnya pulang. Luan bertanya dengan hormat. Peri Juni terkejut. Dia tidak menyangka Luan akan meminta hal seperti itu. Dia memandang Luan dengan cara baru. Dia berkata, Para elf dan sengoku berhubungan baik. Tentu saja, saya dapat membantu. Namun, semua orang tahu tentang hubungan antara manusia dan elf. Meski sengoku berbeda dengan manusia biasa, mereka tetaplah manusia. Siapa yang memberitahumu bahwa para elf dan sengoku berhubungan baik? Di mana peri itu sekarang? Luan terkejut. Dia memikirkannya dan berkata, Itu adalah teman muridnya. Mereka sedang menunggu di luar gerbang dunia surgawi bersama para elf. Apakah begitu? Jun tersenyum dan berkata, Biarkan mereka datang. 634 Luan terkejut. Dia tidak menyangka Jun juga ingin si cantik yang masuk. Namun, setelah memikirkannya, si cantik yang seharusnya tidak memiliki konflik apapun dengan sengoku, jadi dia menganggup dan berkata, Ya, guru. Segera, Luan kembali ke gunung Riliang. Melihat gerbang dunia surgawi terbuka, si cantik yang dan Ruro terkejut. Sangat cepat, si cantik yang memandang Luan dengan aneh. Tidak peduli apa, itu terlalu cepat. Itu bahkan bukan waktu yang berharga untuk sebatang dupa. Aku di sini untuk mengajak kalian berdua masuk. Luan memandang mereka berdua dan kemudian ke kecantikan Yang. Dia berkata dengan serius, Setelah masuk, perlakukan kami sebagai teman. Kamu bukan pembantuku. Si cantik yang terkejut saat mendengar ini. Lalu, hatinya menghangat. Dia tahu bahwa Luan ingin menunjukkan wajahnya yang cukup di depan orang luar. Namun, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Aku berkata bahwa aku adalah pelayamu. Hal yang sama terjadi di depan siapapun. Luan terkejut, melihat ekspresi tekat beauty yang dia tidak bisa menahan senyum pahit. Dia menganggup dan berkata, Kalau begitu ayo pergi. Kemudian, mereka bertiga memasuki gerbang dunia surgawi dan segera muncul di hutan bambu. Ini adalah pertama kalinya si cantik Yang dan Ruroo datang ke Sengoku. Di masa lalu, Sengoku adalah tempat yang hanya bisa dilihat oleh si cantik tetapi tidak bisa dijangkau. Bahkan sekarang, si cantik yang tetap mengagumi pemandangan Sengoku. Namun, dia sudah menjadi guru surgawi tingkat tujuh dan pengetahuannya telah banyak berubah. Luan memimpin mereka berdua untuk menemukan Jun. Kemanapun mereka lewat, penduduk Sengoku tidak bisa tidak melihat ke belakang. Sebagai seorang elf, penampilan Ruroo dianggap yang terbaik di antara para elf. Tentu saja, dia yang terbaik. Namun, kecantikan yang lebih menarik perhatian. Ini karena auranya seperti gunung es. Itu sangat menindas sehingga semua orang tidak bisa bernafas. Itu membuat para pria mendambakannya. Segera, Luan dan dua orang lainnya kembali ke kediaman Jun. Saat mereka melihat kecantikan yang untuk pertama kalinya, Jun dan King Heyao terkejut. Tuan, ini peri yang hilang. Namanya Ruroo. Luan melihat perkenalan Xiao Rou dan Jun, lalu melihat ke arah si cantik yang dan berkata, ini si cantik yang, dia adalah. Luan sedikit ragu, melihat ini, si cantik yang maju selangkah dan membungkuk pada Jun, saya si cantik yang, pelayan Luan. Salam, permaisuri abadi. Pembantu. Jun dan dua lainnya tercengang saat mereka melihat kecantikan yang dengan takjub. King memandang kecantikan yang dengan tidak percaya. Bahkan dia hanya akan memandangnya dari jauh dan tidak berani menggodanya. Namun, dia sangat merindukan kecantikan yang. Wanita seperti itu sebenarnya adalah pembantu orang lain. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan berani mempercayainya. Yang lebih buruk lagi adalah meskipun si cantik yang sendiri yang mengatakannya, kerinduan King tidak berkurang sama sekali. Di sisi lain, wajah si cantik yang sedikit pucat. Persona wanita seperti itu tidak kalah dengan dirinya. Meskipun dia percaya diri, jika wanita seperti itu bisa menjadi pelayan, apakah dia masih punya kesempatan? Di antara mereka bertiga, yang paling terkejut adalah Jun yang paling mantap. Setelah beberapa saat, dia kembali sadar dan berkata, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Guru Surgawi tingkat 7 akan menjadi seorang anak muda. Pelayan pria, dia bahkan mengorbankan rasa ilahinya. Apa, King tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan suara keras? Guru Surgawi tingkat 7 Pengorbanan Rasa Ilahi Iya Tuhan, ini impian semua pria. King memandang kecantikan yang dengan putus asa dan kemudian memandang Lu'an dengan cemburu. Matanya hampir membunuh Lu'an. Semua orang di dunia tahu tentang tirani pengorbanan Rasa Ilahi. Ia bisa melakukan apapun yang diinginkannya. Di sampingnya, Yao menggigit bibir bawahnya. Bibir bawahnya digigit hingga pucat dan hampir pecah. Ini, Lu'an sedikit malu. Pada saat ini, si cantik yang berbicara lagi, saya rela mengorbankan pengorbanan Rasa Ilahi saya. Saya juga rela menjadi pelayan. Guru tidak pernah memaksa saya. Anda tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini. Lu'an terkejut saat mendengar ini. Kemudian, dia sadar kembali dan berkata kepada Jun, Tuhan, tolong jaga Nonaruro. Ekspresi Jun kembali normal. Dia memandang Lu'an dan berkata dengan lembut, Aku tidak menyangka kamu akan mendapat kesempatan seperti itu. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan peri itu. Aku akan mengurusnya. Ya Tuhan, Lu'an membungkuk dan berkata. Pada saat ini, King juga kembali sadar. Dia pertama kali melihat kecantikan yang dan kemudian pada saudara perempuannya. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya pada Lu'an, Jarang sekali kamu kembali. Mengapa kamu tidak tinggal beberapa hari lagi kali ini? Lu'an terkejut saat mendengar ini. Dia memandang King dengan heran. Ini adalah pertama kalinya King bersikap begitu hangat padanya. Namun, dia tidak bodoh dan tahu pasti ada alasannya. Biasanya dia tidak keberatan tinggal di Semoku untuk sementara waktu. Namun, masalah Daceng Sky Mountain selalu ada dalam pikirannya dan dia tidak bisa melepaskannya. Maaf, ada yang harus kulakukan. Sayangnya aku tidak bisa tinggal lama-lama. Lu'an menangkupkan tangannya dan berkata dengan tulus, Setelah masalah ini selesai, aku pasti akan kembali ke Semoku sebentar. Mendengar Lu'an segera pergi, Jun dan dua lainnya sangat terkejut. Wajah Yao menjadi semakin pucat. Dia menundukkan kepalanya dan menangkupkan tangannya di belakang punggung. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Jun secara alami merasakan emosi putrinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Lu'an. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Apa yang mendesak? Ini tentang sekte saya sebelumnya. Saya baru saja lewat dan menemukan bahwa sekte itu hancur total. Banyak teman baik saya ada di sana. Saya harus pergi, kata Lu'an dengan serius. Mendengar perkataan Lu'an, Jun hanya bisa mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Lagi pula, jika sesuatu terjadi pada sektenya, dia akan menjadi tidak setia jika dia tidak pergi. Dia hanya bisa berkata dengan suara rendah, Ingat apa yang kamu katakan. Segera kembali ke Semoku setelah menyelesaikan masalah ini. Ini perintahku. Ya, Lu'an menangkupkan tangannya dan membungkuk. Saya akan mengingat. Kemudian, King, Yao, dan Xiao Roux mengirim mereka berdua ke hutan bambu. Sepanjang jalan, Yao sedang berbicara dengan Lu'an. Meskipun King tidak berbicara, matanya menatap kecantikan yang dari waktu ke waktu. Mereka tiba di gerbang alam abadi. Gerbang alam abadi terbuka, Lu'an dan si cantik yang berjalan ke pintu. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Xiao Roux, yang selama ini diam, tiba-tiba berlutut dan menghadap Lu'an. Lu'an terkejut. Dia segera berjalan ke depan dan mendukung Xiao Roux yang hendak berlutut. Dia berkata, Nona Xiao Roux, apa yang kamu lakukan? Mata Xiao Roux berkaca-kaca. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Lu'an. Tersedak oleh isak tangis, dia berkata, Jika bukan karena Tuan Muda, saya khawatir saya akan menjadi mainan seseorang. Tuan Muda telah menjagaku akhir-akhir ini. Aku tidak bisa membalas budimu karena telah menyelamatkan hidupku. Tidak, tidak, tidak. Ini yang harus aku lakukan. Lu'an dengan cepat menyeladan berkata, Bahkan jika aku tidak menyelamatkanmu, pasti ada orang lain yang akan menyelamatkanmu. Hanya saja orang ini kebetulan adalah aku. Hanya ketika Anda kembali ke pihak keluarga Anda, Anda dapat dianggap telah menyelesaikan jasa Anda. Melihat penampilan Lu'an, Xiao Roux tidak bisa lagi menahan air matanya. Setetes demi setetes, mereka terjatuh. Melihat Xiao Roux menangis, Lu'an tiba-tiba merasa tidak berdaya. Kepribadian King acuh tak acuh. Dia tidak tahu bagaimana membujuk perempuan. Hanya Yao yang berjalan ke sisi Xiao Roux dan menghiburnya. Dia tampak seperti mereka berada di perahu yang sama. Yao mengangkat kepalanya dan diam-diam menatap Lu'an. Lu'an hanya bisa memperlihatkan senyuman pahit. Dia tidak tahu ekspresi seperti apa yang harus dia tunjukkan. Sebaliknya, King lah yang menghampiri Lu'an dan mengingatkan, jangan lupa apa yang kamu katakan. Setelah masalah ini selesai, segera kembali. Jangan menunda sedikitpun. Lu'an mengangguk. Setelah itu, dia melihat ke arah Yao dan Xiao Roux dan dengan lembut berkata, Aku pergi. Yao dan Xiao Roux mengangguk ringan. Lu'an tersenyum. Kemudian, dia berbalik dan memasuki gerbang dunia ilahi bersama si cantik yang gerbang dunia ilahi ditutup. Keduanya benar-benar menghilang dari senoku. Hanya mereka bertiga yang berdiri di tempat yang sama. Mereka tidak mau pergi dalam waktu lama. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Lu'an dan si cantik yang kembali ke gunung Riliyang sekali lagi. Setelah sampai di gunung Riliyang, keduanya tidak berhenti sama sekali. Mereka segera berangkat kembali ke gunung Daceng. Ketika mereka berdua kembali ke gunung Daceng, Lu'an tidak mengandalkan kekuatan si cantik yang untuk melakukan perjalanan. Tidak peduli betapa cemasnya dia, dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Masalah Blue D. Mountain dan Crimson Moonstone telah berakhir. Dia tidak bisa lagi mengandalkan kecantikan yang keduanya pertama kali kembali ke Jade Water Peak. Setelah dengan hati-hati mencari reruntuhan Jade Water Peak dan memastikan bahwa tidak ada seorang pun di sekitar, mereka berdua sekali lagi bergegas ke Inner Peak. Meskipun si cantik yang telah bertarung dengan enam master sekte besar dan menghancurkan sebagian besar puncak batin, bukan berarti puncak batin tidak ada. Terutama karena lokasi geografis puncak dalam ditakdirkan menjadi inti. Lu'an dengan cepat sampai di puncak dalam, tapi dia masih menemukannya kosong. Hati Lu'an mencelos. Tanpa ragu, dia bergegas menuruni gunung. Sepanjang perjalanan, Lu'an juga melewati beberapa puncak gunung, namun dia tetap tidak melihat satu orang pun. Saat ia berhasil menuruni gunung, hari sudah malam. Kota pertama setelah menuruni gunung adalah kota Sangming. Karena letaknya di kaki gunung Daceng, kota Sangming merupakan kota yang sangat besar. Itu beberapa kali lebih besar dari Meteor Trail City. Saat itu, Lu'an menginap di sini selama satu malam sebelum memasuki gunung Daceng. Disinilah dia bertemu Gong Yei King Shan sebelumnya. Namun, ketika Lu'an berdiri di luar kota Sangming, dia benar-benar terpana dan berdiri terpaku di tanah. Ini karena kota Sangming, yang beberapa kali lebih makmur dibandingkan kota Skylight, kini telah menjadi gurun pasir. 635 Itu benar, kota Sangcheng yang besar hancur. Karena letaknya di kaki gunung langit Daceng, tidak ada tembok kota di sekitar kota Sangcheng. Tidak ada pasukan yang ditempatkan di sana juga. Selain para pejabat, tidak ada kekuatan pertahanan lainnya. Namun, kota Sangcheng memiliki keamanan terbaik karena keberadaan Daceng Sky Mountain. Sekarang gunung langit Daceng telah hancur menjadi reruntuhan, hal yang sama terjadi di sini. Bagaimanapun juga, kota Sangcheng adalah kota besar. Itu bukanlah gunung langit Daceng. Meski tandus dan hanya ada sedikit orang di sekitarnya, masih ada beberapa bangunan yang bisa dihuni. Apalagi, satu atau dua pejalan kaki terlihat di jalan. Begitu dia keluar dari jalan, Luan melihat seorang pria berusia sekitar 30 tahun berlari ke seberang jalan. Luan sangat senang. Dia buru-buru berlari untuk menghentikannya dan berteriak, tunggu sebentar. Pria itu terkejut ketika mendengar seseorang berteriak. Ketika dia melihat seorang pemuda berpakaian bagus berlari mendekat, dia menghela nafas lega. Namun, dia masih buru-buru masuk ke sebuah rumah kosong. Luan mengikutinya masuk. Saudaraku, bolehkah aku tahu apa yang terjadi di sini? Luan memandang pria yang ketakutan itu dan bertanya dengan sopan dan cemas, saya baru saja pergi ke gunung langit Daceng dan menemukannya dalam reruntuhan. Apa yang terjadi? Pria itu memandang Luan dengan ketakutan. Namun, ketika dia menyadari bahwa Luan tidak mempunyai niat buruk, dia menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan suara serak, kamu bukan orang lokal. Iya, aku hanya ingin pergi ke Daceng Sky Mountain untuk mencari teman lama, kata Luan. Seorang teman lama, pria itu menghela nafas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Huh, sekarang tidak ada teman lama di Daceng Sky Mountain. Hati Luan mencelos saat mendengar ini. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, tolong jelaskan secara detail. Pria itu melirik ke arah Luan. Setelah memastikan bahwa Luan tidak memiliki niat buruk, dia berkata perlahan, hampir setengah tahun yang lalu, sebelum tahun baru, Gunung Langit Daceng mengadakan kompetisi delapan negara yang sangat penting. Kecelakaan terjadi pada hari final. Tidak ada yang menyangka bahwa murid yang memenangkan kejuaraan Daceng Sky Mountain akan menjadi pengkhianat. Jantung Luan berdetak kencang. Murid itu menindas atasannya dan benar-benar membunuh seorang tetua. Kemudian, dia menemukan orang luar dari suatu tempat dan bergabung dengan mereka untuk membunuh Master Sekte dari delapan tanah suci. Lalu, dia melarikan diri. Pria itu menghela nafas dan berkata, saya hanya bisa mengatakan bahwa Gunung Langit Daceng mengalami bencana seperti itu. Langit ingin Gunung Langit Daceng mati. Luan mengerutkan kening tapi tidak mengatakan apapun. Dia hanya berkata, apa selanjutnya? Wakil Master Sekte Gunung Surgawi Daceng, Gao Fei, juga merupakan guru Surgawi tingkat 6. Secara logika, ini bukan saat yang tepat untuk melakukan ekspansi. Bagaimana jadinya seperti ini? Memang benar, pada awalnya, karena kematian para Master Sekte dari berbagai tanah suci, ini adalah saat yang tepat bagi Gunung Daceng dan negara Tian Ceng untuk berkembang. Pada awalnya, ini juga efektif. Saat ini, pria itu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Itulah yang dipikirkan semua orang pada awalnya, tapi segalanya tidak sesederhana itu. Pria itu menatap Luan dan berkata, dalam waktu kurang dari 2 minggu, seseorang datang ke Gunung Langit Daceng untuk membalas dendam. Hati Luan menegang saat dia mengepalkan tinjunya. Pembalasan dendam. Dia lupa membalas dendam. Orang-orang yang meninggal semuanya adalah Master Sekte. Para Master Sekte ini memiliki banyak persahabatan dan banyak dari mereka adalah teman hidup dan mati. Sejak delapan Master Sekte meninggal, setidaknya delapan guru surgawi tingkat enam datang ke Gunung Langit Daceng untuk membalas dendam. Pria itu menghela nafas dengan getir dan berkata, ketika musuh pertama datang untuk membalas dendam, Beben Fei, yang mengambil alih sebagai Master Sekte, mencoba yang terbaik untuk mengusir mereka. Namun, dia juga menyadari keseriusan masalahnya. Untungnya, dia membuat pilihan yang paling bijaksana. Dia memecat semua tetua dan bahkan mengumumkan kepada publik bahwa Daceng Sky Mountain dibubarkan. Pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Namun, untuk menjaga kehormatan Gunung Langit Daceng dan memberi waktu bagi para murid untuk mundur, dia bertarung dengan musuh sampai akhir. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Luan mengertakan gigi dan menegang. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menatap pria itu. Tidakkah orang-orang itu tahu bahwa orang yang membunuh Master Sekte mereka bukan dari Gunung Langit Daceng. Apalagi si Changdow juga sudah meninggal. Jika mereka ingin membalas dendam, mereka harus mencari orang itu, bukan Gunung Langit Daceng. Mengapa mereka begitu peduli? Pria itu tersenyum pahit dan berkata, Mereka mati di Gunung Langit Daceng, jadi mereka akan menyelesaikan masalah dengan Gunung Langit Daceng. Bagaimana dengan Kota Sang Ceng? Luan mengertakan gigi dan bertanya lagi, Bagaimana Kota Sang Ceng menjadi seperti ini? Penduduk Gunung Langit Daceng semuanya telah melarikan diri. Mereka ingin melampiaskan amarah mereka. Menurutmu kemana mereka akan pergi? Pria itu tertawa mencela diri sendiri dan berkata, bukan dari Kerajaan Daceng. Saya tidak keberatan memberitahu Anda bahwa setelah Gunung Langit Daceng dihancurkan, Kerajaan Daceng kehilangan semua perlindungannya. Hingga saat ini, setengahnya wilayahnya telah diduduki oleh negara lain. Apa? Tubuh Luan bergetar dan dia berkata tidak percaya. Tidak ada yang aneh dengan itu. Sekarang tanah di bawah kakimu, Kota Sang Ceng, tidak lagi berada di bawah kendali Kerajaan Daceng. Bahkan seluruh ibu kota telah pindah ke selatan dan seluruh utara telah jatuh sepenuhnya. Pria itu menghela nafas dan berkata, saya hanya tidak menyangka akan mengalami begitu banyak perubahan dinasti. Setelah itu, pria itu menundukkan kepalanya, menemukan kayu di dalam ruangan yang masih bisa membuat api, dan bersiap untuk pergi. Ketika dia sampai di pintu, dia berhenti dan berkata, dari manapun asalmu, aku menyarankanmu untuk segera pergi. Jangan datang ke tempat ini lagi. Setelah itu, pria itu berlari dan menghilang dengan cepat di jalan panjang tanpa menoleh ke belakang. Melihat pria itu menghilang, hanya Luan dan si cantik yang yang tersisa berdiri di dalam ruangan. Wajah Luan serius dan tubuhnya gemetar. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Melihat ini, si cantik yang berkata dengan lembut, Tuan, jangan salahkan dirimu sendiri. Tuan Sekte dari Gunung Langit Daceng dan Raja Kerajaan Tian Cheng lah yang pertama-tama bersikap tidak masuk akal. Jika mereka tidak begitu sembarangan, saat ini situasi ini tidak akan terjadi. Guru, Anda hanya ingin melindungi diri Anda sendiri. Apa yang salah dengan itu? Luan mengerutkan kening. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia berkata dengan suara yang dalam, Meski begitu, delapan negara telah terjerumus ke dalam api perang karena hal ini. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang tewas karena hal ini. Itu bukan salahmu. Si cantik yang menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, kehidupan setiap orang sangat berharga. Tidak ada alasan bagimu untuk menyerahkan hidupmu demi mereka. Mungkin guru tidak tahu banyak tentang perang. Di seluruh delapan benua kuno, perang adalah keadaan yang paling umum. Keinginan manusia tidak terbatas. Ini bukan karena guru. Tubuh Luan bergetar. Dia menoleh untuk melihat kecantikan yang dan bertanya, Menurutmu apa yang harus saya lakukan? Tidak peduli. Si cantik yang berkata tanpa ragu-ragu, Maafkan saya karena berterus terang, tetapi guru tidak dapat melakukan apapun meskipun dia menginginkannya. Dalam perang antar negara kecil seperti ini, hanya guru surgawi tingkat 6 yang dapat membalikkan keadaan. Tidak ada yang bisa melakukannya. Jika Anda benar-benar melakukan sesuatu, bahkan jika guru adalah ahli perang, dibutuhkan setidaknya beberapa tahun atau bahkan lebih lama untuk membantu kerajaan Tian Cheng pulih. Itu juga akan menunda kultivasi Anda. Jika itu masalahnya, sebaiknya Anda segera berkultivasi ke guru surgawi tingkat 6. Lalu, Anda bisa mengubah nasib kerajaan Tian Cheng dengan satu kata. Mendengar kata-kata si cantik yang Luan sedikit mengernyit. Kecantikan yang benar. Terlebih lagi, dia tidak tahu apa-apa tentang seni perang. Jika dia pergi, dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membantu. Bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga, dia hanyalah seorang guru surgawi tingkat 4 puncak. Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan guru surgawi tingkat 5. Bagaimana dia bisa mengubah situasi perang? Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, saya tidak memiliki perasaan yang mendalam terhadap kerajaan Tian Cheng. Begitu pula dengan kerajaan tengah malam. Namun, aku tidak bisa mengabaikan teman-temanku. Sekarang adalah masa perang. Teman-temanku di kota jejak meteor dan gunung surgawi Tian Cheng mungkin berada dalam bahaya. Mereka semua adalah guru surgawi, bukan orang biasa. Jika mereka ingin menyelamatkan hidup mereka, mereka secara alami dapat melindungi diri mereka sendiri. Si cantik yang menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, kecuali mereka ingin mengabdi pada negara. Namun, jika guru ingin menyelamatkan orang-orang seperti itu, dia tidak akan pernah menyelamatkan mereka semua. Luan memandang si cantik yang dan bertanya, jadi, aku tidak akan melakukan apapun. Ya, si cantik yang menganggup dan berkata, saya baru saja mengatakan bahwa mengabaikan mereka adalah cara terbaik. Luan berpikir keras, dia berdiri di sana untuk waktu yang lama tanpa melihat ke atas atau berbicara. Kecantikan yang telah menunggu di sampingnya. Tidak peduli keputusan apa yang diambil Luan, dia akan mendengarkan. Tentu saja, dia berharap Luan membuat pilihan yang tepat. Dia berharap Luan menjadi orang yang dewasa dan bukan orang yang naif. Akhirnya, setelah menghabiskan waktu sebatang dupa, Luan tiba-tiba mengangkat kepalanya, menarik nafas dalam-dalam, dan menghembuskannya. Kemudian, dia menoleh dan berkata pada si cantik yang, aku akan mendengarkanmu. Si cantik yang terkejut dan kemudian merasakan kegembiraan di hatinya. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia diselah oleh Luan. Namun, saya baru saja memikirkannya sejak lama. Menurut apa yang Anda katakan, memang ada orang yang bukan guru tau atau guru tau yang tidak mengabdi pada negara. Luan mengerutkan kening dan berkata dengan tegas dengan suara yang dalam, ada dua tempat yang harus saya kunjungi. 636. Tujuh hari kemudian. Malam, kota jejak meteor. Meteor Trail City yang dulunya terkenal dengan lampunya di malam hari, kini gelap gulita. Hanya ada sedikit lampu yang terlihat. Bahkan di seluruh jalan, jumlah lampion yang digantung di pintu bisa dihitung dengan satu tangan. Terlebih lagi, jalan niaga yang dulunya ramai dan ramai di malam hari kini benar-benar kosong. Setiap rumah menutup pintunya rapat-rapat, tidak berani membukanya. Sejak perang delapan negara, satu-satunya guru surgawi level 6 di kerajaan tengah malam telah meninggal, menyebabkan kekuatan kerajaan tengah malam menurun drastis. Ketika negara asing menyerbu, guru surgawi tingkat 6 semuanya terbunuh. Kerajaan tengah malam hanya bisa mundur karena kekalahan. Situasi mereka tidak jauh lebih baik dibandingkan kerajaan Tian Cheng. Untungnya, kerajaan tengah malam dan kerajaan Tian Cheng sama-sama merupakan negara pesisir. Bagian selatan adalah laut, jadi bagian selatan dianggap lebih aman. Sama seperti kerajaan Tian Cheng, bagian utara kerajaan tengah malam telah jatuh, hanya menyisakan bagian selatan. Sedangkan untuk meteor Trail City terletak di tenggara, jadi untuk sementara aman. Namun, keamanan hanya bersifat relatif. Sejak perang, jumlah orang yang melakukan kejahatan meningkat. Semua orang tidak lagi mematuhi hukum. Banyak orang dari kerajaan Tian Cheng telah melarikan diri ke sini, termasuk banyak guru surgawi. Dengan demikian, Meteor Trail City menjadi sangat kacau, yang mengakibatkan situasi saat ini. Namun, saya khawatir langit akan segera berubah. Di City Lord Manor, aula pertemuan dipenuhi orang. Mereka yang bisa duduk di sini semuanya adalah tokoh penting di Meteor Trail City. Orang yang memimpin tentu saja adalah penguasa kota Meteor Trail City yang baru. Namun, penguasa kota tidak menyangka bahwa dia akan menghadapi situasi seperti itu setelah mengambil alih kota jejak Meteor selama setahun. Di bawah panggung, semua orang dari Meteor Trail Akademi duduk, termasuk kepala sekolah dan guru. Li Hongtang, Han Ying, dan yang lainnya juga hadir. Ada juga beberapa tokoh penting lainnya, seperti pemilik kamar dagang Al-Qaid, Liu Yi. Apa yang telah terjadi? Kepala sekolah memandang ke arah penguasa kota dan mau tidak mau bertanya, Bukankah kamu mengatakan bahwa garis depan masih stabil dan dapat bertahan untuk jangka waktu tertentu? Penguasa kota menggelengkan kepalanya dan berkata dengan getir, ada pemberontakan di antara para menteri di ibu kota kekaisaran dan menyerah kepada musuh dengan tentara. Meski pada akhirnya bisa ditekan, hal itu juga menyebabkan kerugian besar pada vitalitas kita. Musuh mengambil kesempatan ini untuk menyerang. Raja membawa anak buahnya dan mundur ke selatan. Kami juga akan segera diserang di sini, paling lama setengah bulan. Setelah mengatakan ini, ekspresi penguasa kota menjadi pahit saat dia melihat ke arah kerumunan dan bertanya, bagaimana menurut kalian semua? Semua orang terdiam saat mendengar ini. Tak satupun dari mereka pernah mengalami perang sebelumnya, jadi mereka mengira hal seperti itu tidak akan pernah terjadi pada mereka. Terlebih lagi, kerajaan tengah malam sangat damai, jadi mereka tidak menyangka hal itu akan terjadi begitu tiba-tiba. Tidak peduli apa, Starfire City adalah rumah kita. Dekan mengatupkan giginya dan berkata, kota jejak meteor akan selamanya menjadi milik kerajaan tengah malam. Kota itu tidak akan pernah menjadi wilayah negara lain. Jika Anda ingin menyerang meteor Trail City, kecuali saya mati. Itu benar. Li Hongtang juga berdiri dan berkata dengan lantang, sejak saya masih muda, saya bisa tinggal di meteor Trail City dan tumbuh di lingkungan yang stabil. Itu semua karena kerajaan tengah malam sehingga saya bisa berjalan selangkah demi selangkah. Ketempat saya hari ini, apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan kerajaan tengah malam mati di hadapanku. Itu benar. Kamu benar. Melihat antusiasme semua orang, penguasa kota sangat senang. Awalnya, dia ingin memotivasi semua orang dengan pekerjaan ideologis, tapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak perlu melakukan itu sama sekali. Sebaliknya, dia meminta anggur disajikan dan semua orang minum sepuasnya. Setelah sekian lama, seseorang menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan bertanya dalam keadaan mabuk, oh benar, di mana Presiden Liu? Saat ini, di atap markas besar kamar dagang Al-Qaeda, sesosok tubuh cantik sedang duduk di atas atap, memandang ke bawah ke kota Meteor Trail yang sudah redup. Berkorban untuk negara, angin dingin meniup rambut panjangnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia kemudian tersenyum dan berkata, lelucon yang luar biasa. Liu Yi memandangi kota Meteor Trail yang besar. Dalam hatinya, dia tidak pernah berpikir untuk berkorban demi negara. Karena di dalam hatinya, negara ini tidak pernah melakukan apapun padanya. Dia dilahirkan di keluarga miskin dan tidak banyak keluarga di desa. Namun, dia terus-menerus diganggu oleh para bandit. Suatu ketika para bandit datang dan menangkap mereka, mengatakan bahwa mereka terlalu miskin dan tidak punya uang serta ingin menjual mereka sebagai budak. Kemudian, keluarga Zhou kebetulan lewat dan bertemu dengan mereka. Para bandit tidak tahu apa yang baik bagi mereka dan ingin merampok keluarga Zhou. Namun, mereka semua dibunuh oleh keluarga Zhou. Namun, keluarga Zhou tidak berpikir untuk menyelamatkan keluarganya. Sebaliknya, mereka bertindak seolah-olah mereka sedang membunuh bandit dan membunuh mereka bahkan jika mereka memohon belas kasihan. Keluarga Zhou melihat bahwa meskipun Liu Yi masih muda, dia memiliki wajah yang cantik. Jadi, mereka tidak membunuhnya dan ingin membawanya kembali sebagai pembantu. Belakangan, Liu Yi tumbuh dewasa. Untuk melindungi dirinya sendiri, dia belajar keras setiap hari dan mengandalkan kemampuannya sendiri untuk melepaskan posisinya sebagai pelayan dan perlahan tumbuh. Dari sudut pandangnya, statusnya dan semua yang dimilikinya saat ini diperjuangkan dengan tangannya sendiri. Negara ini tidak memberinya keuntungan apapun. Hal itu tidak memberinya keamanan paling dasar, apalagi status atau kehidupan. Karena itu, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang kerajaan tengah malam sejak awal. Ketika dia dan keluarganya diganggu oleh bandit, dimanakah orang-orang di negara tersebut? Ketika keluarganya ditangkap dan ingin dijual, dimanakah negaranya? Ketika keluarganya dibunuh dan dia ditangkap, dimanakah negaranya? Sekarang negaranya akan binasa, mengapa dia harus berkontribusi? Apa yang Anda pikirkan? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di belakangnya tanpa peringatan apapun, menyebabkan dia merasa merinding. Dia dengan cepat berbalik untuk melihat ke belakang. Luan, mata indah Liu Yi membelalak. Wajahnya dipenuhi kegembiraan yang tak terkendali saat dia dengan cepat berdiri dari tanah. N, Luan tersenyum. Dia juga sangat senang bertemu Liu Yi lagi. Dia berkata, lama tidak bertemu. Namun, sangat mudah menemukanmu. Liu Yi juga tersenyum senang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Luan dan menggoda. Setelah tidak bertemu denganmu selama hampir setahun, sepertinya kekuatanmu meningkat sedikit. Kamu muncul di belakangku tanpa aku sadari. N, level 3 tingkat menengah. Luan berkata sambil tersenyum. Hal semacam ini tidak perlu disembunyikan dari Liu Yi. Wow, kecepatan peningkatan seperti ini sungguh membuat iri. Liu Yi berkata sambil tersenyum, terakhir kali kita bertemu, kamu masih berada di tahap awal level 2. Sekarang, kamu sudah berada di tahap pertengahan level 3. Obat mujarab apa yang kamu makan? Apakah kamu menyembunyikannya dariku? Jika aku punya obat mujarab seperti itu, aku pasti sudah memberikannya padamu sejak lama. Luan tahu bahwa Liu Yi sedang bercanda dan berkata sambil tersenyum. Mengingat kembali saat pertama kali kita bertemu, aku masih bisa dengan mudah menaklukkanmu. Sekarang, aku khawatir kamu bisa menaklukkanku hanya dengan satu tangan. Liu Yi berkata sambil tersenyum, di masa depan, saya harus lebih berhati-hati terhadap Anda. Jika suatu hari, Anda menjadi binatang buas dan ingin melakukan sesuatu terhadap saya, saya bahkan tidak akan memiliki kemampuan untuk menolak. Wajah Luan dipenuhi kecanggungan. Dia mengubah topik dan bertanya, mengapa kamu sendirian di sini? Saya baru saja keluar dari pertemuan di istana Tuan Kota. Mendengar pertanyaan Luan, Liu Yi berhenti tersenyum dan berkata dengan lembut, pasukan pemberontak akan segera datang. Mereka sedang mendiskusikan bagaimana menghadapi musuh. Saya merasa bosan, jadi saya pergi sendiri. Ketika Luan mendengar kata-kata Liu Yi, dia tidak tampak terkejut. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, saya tahu kamu akan seperti ini. Liu Yi terkejut dan memandang Luan dengan aneh. Kemudian, dia sepertinya memahami sesuatu dan berkata sambil tersenyum, karena kita semua adalah anak-anak yang malang. Luan juga tersenyum dan mengangguk. Mungkin hanya orang-orang yang bahagia saja yang memiliki rasa memiliki terhadap negaranya. Luan adalah seorang budak, dan budak tetaplah budak dimanapun mereka berada. Hidup mereka lebih murah daripada babi dan anjing. Mereka sama sekali bukan manusia. Perang akan datang. Aku tidak bisa menyelamatkan orang lain. Aku di sini untuk membawamu pergi. Luan memandang Liu Yi dan berkata dengan serius, apa rencanamu? Liu Yi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saat ini, dunia luar sedang dalam kekacauan. Ada perang di mana-mana, hal yang sama berlaku untuk negara-negara sekitarnya. Saya hanya seorang guru surgawi tingkat 2. Sekalipun aku ingin lari, kemana aku bisa lari? Luan tersenyum saat mendengar ini. Selama tujuh hari di jalan, dia pertama kali kembali ke gunung langit pencapaian besar dan menggunakan susunan si cantik yang untuk kembali ke kota danau ungu. Kemudian, dia melewati gerbang api suci ke Clear South City. Clear South City hanya berjarak 2 kota dari Meteor Trail City, jadi dia tiba di sini dengan sangat cepat. Selama tujuh hari ini, dia memikirkan banyak hal. Jika kamu ingin pergi, aku punya tempat yang bagus untuk dikunjungi. Luan tersenyum dan berkata, namanya Kota Danau Ungu. Letaknya di barat daya 8 Benua Kuno. Sangat jauh dari sini. Sangat sunyi. Jangan meremehkannya. Itu hanya sebuah kota, tetapi kekuatannya tidak berbeda dengan sebuah negara. Itu benar. Sebelum dia datang, Luan telah mendiskusikan masalah ini dengan si cantik Yang. Meskipun ia adalah master dari kecantikan Yang, Kota Danau Ungu adalah milik kecantikan Yang. Dia harus mendiskusikannya dengannya. Namun, Luan terlalu memikirkan masalah ini. Kecantikan yang tidak menolak. Seperti kata pepatah, burung yang mempunyai bulu yang sama berkumpul bersama. Teman Luan tidak akan memiliki karakter buruk. Purple Lake City juga membutuhkan talenta. Sudah ada populasi terapung dalam jumlah besar. Tidak ada perbedaan antara memiliki lebih banyak atau lebih sedikit orang. Kota Danau Ungu Mata Liu Yi berbinar. Dia bertanya, Apakah ada peluang bisnis di sana? Bisakah kita menghasilkan uang di sana? Ya. Luan melihat penampilan Liu Yi yang boros uang dan berkata sambil tersenyum, Lagi pula, ini lebih dari sekadar kota Meteor Trail. Kalau begitu aku pergi, Liu Yi segera menepuk paharampingnya dan berkata dengan penuh semangat, Kapan kamu berangkat? Aku harus bertemu beberapa orang. Aku akan pergi setelah itu, kata Luan sambil tersenyum. Liu Yi mengangguk. Dia tahu bahwa Luan punya teman lain di Meteor Trail City. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya dengan nada menggoda, Mungkinkah orang pertama yang kamu cari adalah aku? Luan tercengang. Lalu, wajahnya memerah. Dia mengangguk dengan canggung dan berkata, En. Kamu memang saudara yang baik. Liu Yi dengan senang hati memeluk Luan dan berkata, Jadi, kamu juga tinggal di kota Danau Ungu. Luan tercengang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak di sini. 637 Malam, Kota Starfire, Kong Mansion. Pemilik Kong Mansion, Kong Jin Sang, sedang mondar-mandir di aula utama seperti semut di wajan panas. Dan di aula utama, ada juga anggota utama Kong Mansion. Semua orang memandang Kong Jin Sang dengan ekspresi cemas. Kong Jin Sang baru saja kembali dari pertemuan di Istana Tuan Kota. Namun, dia berbeda dengan orang-orang yang bersemangat dan mengorbankan nyawanya untuk negara. Ia tidak ingin fondasi yang ia simpan seumur hidupnya hancur begitu saja. Dia tidak ingin melawan, dia juga tidak ingin yayasannya direbut musuh. Dia sangat cemas. Awalnya, dia mengira dengan hubungan putrinya dengan Luan, dia akan bisa maju lebih jauh di kota Starfire. Tentu saja itu adalah kebenarannya. Namun, ia tidak menyangka kehidupan baik ini hanya akan bertahan setengah tahun sebelum berubah total. Sampai saat ini, siapa di dunia ini yang mau mendengarkan siapa? Tuan, apa yang harus kita lakukan? Katakan sesuatu. Kepala pelayan di samping juga tidak tahu dan berkata dengan cemas. Katakan apa? Apa yang kamu ingin aku katakan? Kong Jin Sang yang kesal langsung mengamuk dan meraung ke arah kepala pelayan, apakah menurutmu ada jalan kapan saja? Apa menurutmu aku ini dewa? Melihat suasana hati patriark, kepala pelayan hanya bisa dimarahi. Namun, setelah beberapa saat, dia dengan hati-hati berkata, Guru, sebenarnya, saya punya cara, saya hanya khawatir Anda tidak akan senang jika saya mengatakannya. Kamu punya cara, ekspresi Kong Jin Sang berubah saat mendengar ini. Dia langsung gembira dan berkata, apa yang membahagiakan saat ini? Cepat katakan. Begini, Guru. Seperti kata pepatah kuno, sejak zaman kuno, pahlawan selalu rentan terhadap keindahan. Kecantikan Nona memiliki kualitas terbaik. Jika Star Firesity benar-benar diambil alih, selama Nona diberikan. Kita pasti bisa selamat dari bencana ini. Saat kepala pelayan berbicara, dia melihat ekspresi tuannya, takut tuannya akan marah. Namun, yang mengejutkannya adalah tuannya tidak marah sama sekali. Sebaliknya, matanya bersinar dan dia tiba-tiba bertepuk tangan. Itu benar. Bagaimana aku bisa melupakan Yan Er? Kamu benar, kamu benar. Dengan kecantikan Yan Er, apa yang tidak bisa dia lakukan? Siapa tahu, kita bahkan mungkin akan menjadi mertua dari tuan kota masa depan. Melihat tuannya tidak marah, kepala pelayan buru-buru melanjutkan, pada saat itu, seluruh kota Star Fires akan menjadi dunia kita. Kamar dagang Al-Kait, mereka harus sujud kepada kita. Mendengar perkataan kepala pelayan, mata Kong Jin Sang langsung berbinar. Jika itu masalahnya, maka dia, Kong Jin Sang, adalah nenek moyangnya. Hahaha, kamu benar. Kalau begitu, aku tidak perlu khawatir. Kong Jin Sang tertawa dan berkata, kirimkan seseorang untuk menjaga nona. Jangan biarkan apapun terjadi padanya. Segera, aula utama dipenuhi dengan sorak-sorai dan tawa, seolah-olah penyembunyian tadi telah tersapu. Di luar aula utama, Kong Yan, yang berdiri di belakang pintu, menundukkan kepalanya saat setetes air mata jatuh. Dia membungkodan dengan lembut meletakkan teh yang dibawanya ke lantai. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan pergi. Dia kembali ke halaman dan berdiri di tengah halaman, menatap kosong ke bulan di langit. Cahaya bulan sepucat wajahnya. Dia merasa sangat, sangat pengap. Dia melompat ke atap dan bahkan ingin melompat lebih tinggi lagi untuk melarikan diri dari tempat ini. Sejak awal, dia hanyalah barang dagangan. Begitu pula dengan pernikahannya dengan Wang Zenggang. Demi pernikahannya, keluarganya justru memenjarakannya, mengabaikan aksi mogok makannya. Kali ini, keluarganya kembali mengusirnya, bahkan membuatnya meragukan arti keberadaannya. Mungkinkah saat dia datang ke dunia ini, nasibnya ditakdirkan seperti ini. Kenapa? Apakah orang-orang suka tinggal di atap akhir-akhir ini? Tiba-tiba, suara yang akrab namun aneh terdengar di telinganya, membuat Kong Yan yang sedih sangat ketakutan. Dia dengan cepat berbalik untuk melihat ke sisinya. Kemudian, matanya langsung melebar, tatapannya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia bahkan menggosok mata indahnya dengan keras, takut dia sedang berhalusinasi. Luan tersenyum melihat ini dan berkata dengan lembut, Saudari Yan, sudah lama tidak bertemu. Mendengar suaranya lagi, tubuh Kong Yan bergetar, dan dia tidak bisa lagi menahan diri untuk menerkam Luan. Bang! Kong Yan jatuh ke pelukannya. Untungnya, kekuatan Luan sudah cukup. Kalau tidak, dia akan dilempar dari atap oleh Kong Yan. Kong Yan menangis. Tangisannya menggemparkan dunia, dan dia menangis dalam kesedihan. Melihat ini, Luan merasa sedikit sedih. Sebenarnya sebelum datang ke sini, dia sudah melewati aula utama keluarga Kong dan mendengar beberapa percakapan. Dan percakapan tersebut membuatnya semakin kecewa pada keluarga Kong, semakin yakin bahwa dia tidak datang ke tempat yang salah. Kong Yan menangis lama sekali sebelum meninggalkan tubuh Luan. Matanya merah, bahkan ada air mata yang mengalir di wajahnya yang tidak bisa dihapus. Bagaimana ini masih menjadi suster Yan yang kukenal? Luan memandang Kong Yan dan berkata dengan lembut, Dulu, kakak Yan adalah seorang kakak perempuan, aku harus mendengarkan semua yang kamu katakan. Mendengar kata-kata Luan, Kong Yan tersenyum di balik air matanya. Dia dengan lembut memutar matanya ke arah Luan dan berkata, bagaimana kamu saat ini bisa sama seperti sebelumnya? Kamu pergi selama setahun, sulit untuk bertemu denganmu sekalipun. Luan tersenyum dan berkata, Saudari Yan, apa yang kamu bicarakan? Saya masih ingat dengan jelas bahwa Saudari Yan lah yang memberi saya pakaian baru pertama saya. Saya tidak akan pernah melupakannya. Kong Yan terkejut, tapi matanya kembali memerah. Dia mendongat dan menggelengkan kepalanya, lalu menatap Luan dan berkata, Sepertinya kekuatanmu meningkat lagi. Ayo bertarung. Ah, Luan terkejut, dan mau tak mau berkata dengan canggung, kita baru saja kembali. Tidak baik bertengkar, kan? Kamu baru saja bilang kamu akan mendengarkanku. Jika aku menyuruhmu bertarung, maka kamu bertarung. Kong Yan mendengus, Apa? Aku tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung denganmu sekarang. Ini, ekspresi Luan sedikit malu, dia hanya bisa menganggup dan berkata, Oke, aku akan mendengarkan sister Yan. Dengan itu, keduanya melompat turun dari atap dan sampai ke halaman. Tangan Kong Yan menyentuh cincin luar angkasa, dan tiba-tiba pedang tipis muncul di tangannya. Kamu tidak boleh menyerah padaku. Kong Yan memegang pedangnya, memandang Luan dan berkata, Terakhir kali kamu kembali, aku tidak memiliki kesempatan untuk melihat kekuatanmu. Kali ini kamu harus melakukan yang terbaik. Saya ingin melihat betapa luar biasanya pria yang saya sukai. Mata Kong Yan tertuju pada Luan, tapi kata-kata ini hanya diucapkan di dalam hatinya. Ini, oke, Luan berkata sambil mengangguk. Bas. Kong Yan mencabut pedangnya, dan pedang itu langsung tertutup bekas api. Luan sudah mengetahui bahwa Kong Yan adalah master surgawi dari atribut api, dan Luan juga sangat menyadari kekuatan Kong Yan saat ini. Tingkat menengah pertama. Ketika Luan pertama kali bertemu Kong Yan, Kong Yan adalah guru surgawi tingkat delapan. Dalam dua tahun, Kong Yan menjadi guru surgawi tingkat menengah pertama. Faktanya, kecepatan ini tidak lambat, di antara guru surgawi biasa, dia berada di atas rata-rata. Namun dibandingkan dengan Luan, perbedaannya menjadi jelas. Kong Yan menggerakkan jari kakinya, menusukan pedangnya ke arah Luan seperti tombak. Pada saat yang sama, ia terus berubah bentuk di udara, dan ketika ia tiba di depan Luan, ia membentuk pusaran air. Pedang cincin api. Kong Yan menggeram. Keduanya tidak jauh, ujung pedangnya sudah sampai di depan Luan. Luan melihat serangan Kong Yan, sedikit mengernyit, lalu mencondongkan tubuh ke samping untuk menghindari serangan itu. Pedangnya meleset, betapapun kuatnya serangannya, tidak akan ada gunanya jika tidak mengenai musuh. Namun, Kong Yan tahu itu tidak mungkin untuk dipukul, jadi dia segera mundur dan menebas ke arah dada Luan. Pedang ini telah dipersiapkan, dan kecepatannya sangat cepat. Jika itu adalah guru surgawi dengan level yang sama, mereka mungkin terkena, tetapi di mata Luan, itu agak lambat. Dia menghindar lagi, dan setelah dua serangan meleset, tubuh Kong Yan juga terasa seperti dia menggunakan kekuatan yang salah dan hanya bisa berhenti sementara. Dia sedikit terengah-engah, menatap Luan, dan berkata dengan cemberut, mengapa kamu tidak melawan? Ini, Luan tidak tahu harus berkata apa, dan hanya bisa berkata, aku akan melawannya lain kali. Kong Yan mendengarnya, dan menyerang Luan lagi. Saat pedang itu menusuk ke bahu kiri Luan, Luan memang melakukan gerakan seperti yang dijanjikan. Ding! Jari telunjuk Luan menjentikkan pelan, dan mengetuk ujung pedang Kong Yan. Kong Yan segera merasa pedang di tangannya lepas kendali, dan langsung terbang keluar dari tangannya. Bang! Suara teredam lainnya, dan pedang itu menembus langsung kebebatuan di sampingnya. Pada saat yang sama ketika pedangnya dilempar, Luan maju selangkah dan mengarahkan jarinya ke dahi Kong Yan. Kong Yan tidak bisa melawan sama sekali, dan dia bahkan tidak bisa melihat serangan itu. Dia hanya merasakan hawa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya, dan perasaan kematian membuatnya langsung berhenti, tidak berani bergerak. Melihat Kong Yan telah berhenti, Luan buru-buru menarik tangannya dan berkata sambil tersenyum pahit, maaf. Namun, Kong Yan tidak marah sama sekali. Dia hanya berdiri di sana dan memandang Luan dengan tenang, seolah seluruh ruangan telah berhenti. Melihat ini, Luan tidak tahu harus berkata apa, dan hanya bisa dengan cepat membuka mulutnya dan mengatakan tujuannya, Saudari Yan, sebenarnya, saya di sini untuk menanyakan apakah Anda ingin meninggalkan Meteor Trail City dan pergi ke tempat di mana tidak ada perang. Mendengar ini, tubuh Kong Yan bergetar, dan matanya langsung berbinar. Tanpa ragu-ragu, dia berkata, aku ikut denganmu. Kata-kata ini diucapkan dengan sangat terampil, seolah dia sudah menunggu lama. Luan melihat ekspresi Saudari Yan, dan tahu bahwa dia mungkin salah memahami sesuatu. Saat dia hendak menjelaskan, suara gemuruh tiba-tiba datang dari pintu masuk halaman. Siapa? Beraninya kau menerobos masuk ke halaman nona? Teman-teman, jatuhkan dia. Luan terkejut, dan tanpa menoleh, dia membuka matahari terik sembilan matahari, dan merasakan bahwa sudah ada tujuh atau delapan penjaga bersenjata yang bergegas masuk dari pintu, dan bahkan ada guru surgawi tingkat satu. Sepertinya sekarang bukan waktunya menjelaskan. Luan mengeluarkan topeng hitam dari cincinnya dan memakainya. Lagi pula, dia tidak ingin orang lain tahu bahwa dia telah kembali kali ini. Aku akan membawamu pergi, Luan memandang Kong Yan dan berkata. Kong Yan memandang Luan, dan hatinya menghangat. Dia menganggup penuh semangat dan menjawab, N. Luan tersenyum, menoleh, dan mengerutkan kening pada guru surgawi dan penjaga yang bergegas mendekat. Baginya, orang-orang ini bukanlah ancaman sama sekali. 638. Malam itu, Luan mengirim Kong Yan ke tempat Liu Yi. Tapi sebelum itu, Luan sudah memberitahu Kong Yan tujuannya. Setelah mengetahui bahwa Luan tidak membawanya sendirian, dan bahwa Luan tidak tinggal di kota Danau Ungu, Kong Yan mau tidak mau merasa kecewa. Maukah kamu kembali ke kota Danau Ungu dari waktu ke waktu? Mungkin. Bagaimana dengan kota jejak meteor? Apakah Anda akan kembali lagi di masa depan? Sayangnya tidak. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, Setelah ini, aku mungkin tidak akan kembali. Kalau begitu aku akan pergi ke kota Danau Ungu. Keesokan paginya, Luan pergi ke beberapa tempat lagi. Orang pertama yang dia cari adalah Gaudasan dan Li Dong Shi. Di antara semua teman sekelasnya, keduanya memiliki hubungan terbaik dengan Luan. Saat Luan menemukan mereka berdua, mereka sangat bahagia. Setelah dua tahun bekerja keras, keduanya telah berkembang ke tingkat delapan surga. Setelah mengetahui tujuan kunjungan Luan, keduanya saling memandang dan menggelengkan kepala. Mereka mengatakan bahwa rumah mereka ada di sini. Mereka memiliki banyak keluarga dan tidak bisa pergi. Mendengar itu, Luan tidak memaksa mereka. Dia menghabiskan sepanjang pagi bersama mereka berdua dan meninggalkan banyak pil dan seni surga sebelum pergi. Sore harinya, dia pergi mencari orang terakhir yang perlu dia cari di Meteor Trail City. Chu Ling Jika kejadian setahun lalu tidak terjadi, Luan pasti tidak akan mencari Chu Ling. Namun setahun yang lalu, ketika tentara pemberontak menyerang, ayah Chu Ling, Chu Yaudao, tewas dalam pertempuran dan rumah tuan kota di Bantai, meninggalkan Chu Ling sendirian. Selain itu, Luan telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Chu Ling di pasukan pemberontak dan hampir kehilangan nyawanya. Tidak peduli apapun, dia tidak bisa mengabaikannya. Di bawah asuhan kamar dagang Al-Kaid, kehidupan Chu Ling tidak buruk, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Namun, ketika dia melihat Chu Ling lagi, dia tidak lagi sehalus dan secemerlang sebelumnya. Dia bahkan kehilangan seluruh keaktifannya. Seluruh dirinya menjadi sangat pendiam. Dia duduk di halaman dan memandangi kolam tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ketika Luan muncul dan mengungkapkan niatnya, Chu Ling diam-diam menatap Luan untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia mengatakan sesuatu yang membuat Luan merasa sangat aneh. Setelah saya mencapai kota Danau Ungu, bisakah Anda menemukan seseorang untuk mengajari saya cara berkultivasi? Suara Chu Ling sangat pelan, begitu pelan sehingga tidak ada yang bisa mendengar emosi apapun darinya. Luan menatap kosong sejenak, tidak mengharapkan permintaan seperti itu. Namun, Chu Ling adalah putri Chu Yow Dao, dan menemukan master untuk Chu Ling di kota Danau Ungu seharusnya tidak terlalu sulit. Karena itu, dia menganggup dan setuju. Pada titik ini, perjalanan ke Meteor Trail City telah berakhir. Luan tidak tinggal lama. Dia bahkan tidak pergi menemui orang lain. Dia membawa mereka bertiga dan langsung pergi. Namun, karena dia membawa serta mereka bertiga, dia tentu saja harus bertemu dengan si cantik Yang. Ketika ketiga wanita itu melihat kecantikan Yang, mereka semua terkejut dengan penampilan dan temperamennya. Meski semuanya perempuan, namun ketiganya merasa malu dengan inferioritas mereka. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa wanita ini adalah penguasa kota Danau Ungu, dan bahkan seorang guru surgawi tingkat 7, mereka sangat ketakutan sehingga mereka semua berlutut. Mau bagaimana lagi? Di kerajaan tengah malam, jika seseorang bertemu dengan master sekte pavilion tengah malam, mereka harus melakukan etika yang sama seperti raja. Seorang guru surgawi tingkat 6 terlalu jauh dari mereka, apalagi seorang guru surgawi tingkat 7. Ketika mereka mengetahui bahwa si cantik yang adalah pelayan Luan, mereka sangat terkejut hingga tidak bisa berkata-kata selama hampir sepanjang hari. Baru sekarang mereka tahu betapa kuatnya Luan. Luan bukan lagi Luan di masa lalu. Luan dan si cantik yang naik kereta yang sama karena si cantik yang tidak mau bersama orang lain. Tiga wanita lainnya naik gerbong yang sama. Tempat di mana mereka berlima bergegas tidak lain adalah kota Kingbei di negeri Skaicheng. Kota Kingbei adalah kota pertama yang didatangi Luan setelah melarikan diri dari kerajaan tengah malam. Keluarga yang dia cari adalah kediaman Liu tempat dia berinteraksi saat itu. Dia memiliki perjanjian dengan Suang R dari kediaman Liu bahwa dia pasti akan kembali menemuinya. Tapi sekarang, sudah lebih dari 1,5 tahun, dan dia masih belum kembali. Jika dia tidak pergi kali ini, dia takut ketika dia kembali lagi di masa depan, dia hanya akan melihat reruntuhan. Liu Jincai dari kediaman Liu telah meninggal, dan hanya nyonya Liu dan Suang R yang tersisa. Saat menghadapi perang, semua orang pasti akan berpisah. Luan hanya bisa berharap tidak terjadi apa-apa di kota Kingbei. Ketika Luan memasuki kota Kingbei dan melihat masih banyak orang berjalan di jalanan, dia merasa lega. Dia mengatur agar si cantik yang dan yang lainnya menunggu di penginapan sementara dia pergi ke kediaman Liu sendirian. Namun, saat dia berjalan melewati jalan dan tiba di kediaman Liu, dia menemukan banyak orang berkumpul di luar pintu masuk kediaman Liu. Apalagi orang-orang ini berteriak dan membentak. Mereka bahkan memegang pisau dan tongkat di tangan mereka, sepertinya mereka akan merampok seseorang. Luan mengerutkan kening dan segera berjalan mendekat. Namun, dia tidak mengeluarkan suara terlebih dahulu. Sebaliknya, dia melompat ke kediaman Liu untuk melihat apa yang sedang terjadi. Di dalam halaman Liu Residence. Pemandangan di dalam sama semrautnya dengan pemandangan di luar. Dia melihat Nyonya Liu berdiri di halaman sambil menggendong suanger. Keduanya meringkuk bersama. Di depan kedua wanita itu ada sekelompok pelayan yang berteriak-teriak. Berdiri di depan para pelayan adalah saudara kandung Liu Jincai yang telah meninggal, Liu Jinde dan Liu Jin Sang, serta suami dan istri mereka. Apa yang sedang kamu lakukan? Nyonya Liu memeluk suanger erat-erat, wajahnya pucat. Dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata kepada empat orang di depannya, beraninya kamu datang ke sini untuk membuat masalah. Beraninya kita, wanita gemuk, Liu Jinde, mencibir dan mengejek, mengapa saya tidak berani? Properti ini awalnya milik keluarga Liu. Sejak kapan giliranmu mengambil alih? Omong kosong, ini jelas milik suamiku. Nyonya Liu menggigit bibirnya dan membantah. Agen pengawal Senwei menyaksikan hari itu. Anda mengatakan bahwa Anda tidak akan menimbulkan masalah apapun. Agen pendamping Senwei, Huff. Liu Jin Sang yang tinggi dan kurus mencibir dan berkata dengan keras, jika bukan karena mereka ikut campur dalam urusan orang lain selama lebih dari setahun, Anda tidak akan bisa hidup begitu damai. Sekarang orang-orang badan pengawal Senwei tewas dan terluka, saya ingin melihat siapa yang dapat melindungi Anda. Iya, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, keluarlah dari halaman ini sekarang. Jangan paksa kami melakukan apapun. Jangan salahkan kami karena kejam ketika saatnya tiba. Suami Liu Jinde juga berteriak keras. Kemudian, para pelayan di belakang keempat orang itu juga mengangkat tongkatnya dan berteriak, Keluar. Keluar. Nyonya Liu melihat pemandangan ini dan merasa sangat bersalah hingga air matanya jatuh seperti hujan. Dia tidak pernah menyangka akan menghadapi apa yang terjadi setahun lalu, apalagi kejadian hari ini. Tapi dia tidak menyalahkan Liu Jin Chai. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah melindungi putri mereka. Nyonya Liu berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan air matanya. Dia membungkuk dan berkata dengan lembut kepada putrinya yang baru berusia 13 tahun, Suanger, ayo pergi. Hidup akan lebih sulit di masa depan. Ibu telah mengecewakanmu. Ibu, Suanger tidak takut. Suang, R. memegang erat tangan ibunya. Wajahnya penuh tekad saat dia berkata, Selama aku bersama ibu, Suanger tidak akan merasakan kesulitan sama sekali. Mendengar perkataan putrinya, Nyonya Liu tidak dapat menahan air matanya lagi. Dia memegang erat tangan putrinya dan melangkah keluar di tengah kerumunan, keluar. Namun, saat Nyonya Liu hendak pergi bersama Suanger, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depan mereka tanpa peringatan. Itu secara langsung memblokir jalan mereka, menyebabkan mereka berhenti di jalurnya. Nyonya Liu dan Suang, R. sama-sama tercengang. Mereka mengangkat kepala untuk melihat orang di depan mereka. Ketika mereka melihat sisi wajahnya, ekspresi tidak percaya muncul di wajah mereka. Tuan Muda Liu. Saudara Liu. Orang yang berdiri di depan mereka adalah Luan. Dia hanya mendengar dua kalimat dari atap sebelum dia tidak bisa mendengarkan lagi dan melompat turun. Dia memandang Nyonya Liu dan membungkuk. Salam, Nyonya Liu. Lalu, dia melihat ke arah Suanger dan tersenyum. Nona Suanger. Kakak Lu, kamu benar-benar kembali. Suang, R. tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Dia sangat senang hingga dia melompat dan melemparkan dirinya ke pelukan Luan. Dia menyukai Luan dan dia tidak pernah menyembunyikannya. Melihat mata Nyonya Liu, Luan tersenyum canggung. Nyonya Liu menarik putrinya pergi dan berkata dengan wajah merah, tidak pantas berada seperti ini di luar. Namun, Suang R. bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Dia hanya menatap Luan sambil tersenyum, seolah-olah hanya Luan yang tersisa di matanya. Nyonya Liu, saya di sini untuk membicarakan sesuatu dengan Anda. Namun, sepertinya kita harus menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu. Luan berkata dengan lembut, serahkan masalah ini padaku. Setelah mengatakan itu, Luan berbalik dan menghadapi empat orang di kejauhan lagi. Saat dia berbalik, senyuman di wajahnya menghilang dan digantikan oleh rasa dingin dan niat membunuh. Keempat orang itu terkejut. Bagaimana mungkin mereka tidak mengingat anak ini? Jika bukan karena campur tangan anak ini, nyonya Liu akan dibunuh oleh mereka dan keluarga Liu akan menjadi wilayah mereka. Namun, cara anak ini sungguh brilian. Dia memiliki kekuatan guru surgawi tingkat satu. Kakak, kita tidak perlu takut. Kita punya begitu banyak orang dan dua guru surgawi tingkat satu. Mengapa kita harus takut padanya? Liu Jin Sang mengertakkan gigi. Anak ini sudah kembali. Kita bisa membalas dendam dan menghilangkan rasa malu kita. Itu benar. Liu Jin Dei mengertakkan gigi dan berteriak pada Luan dengan galak. Nak, kaulah yang mengirimkan dirimu kepadaku hari ini. Jangan salahkan aku karena kejam. Sayangnya, kata-katanya bukanlah ancaman bagi Luan. Satu setengah tahun yang lalu, aku tidak membunuhmu. Anggap saja ini memberimu kesempatan. Luan memandang dengan dingin keempat orang dan banyak pelayan di belakangnya. Dia berkata dengan dingin, kali ini, tidak ada di antara kalian yang akan pergi. Setelah mengatakan itu, Luan mengangkat tangannya. Dalam sekejap, lapisan es besar terbentuk enam kaki di atas halaman. Di bawah lapisan es, udara dingin sangat menyengat. Itu membuat orang merasa seolah-olah mereka tiba-tiba berpindah dari musim panas ke musim dingin. Semua orang melihat lapisan es di atas kepala mereka dan menggigil. Orang-orang selalu takut akan hal yang tidak diketahui. Namun ketakutan mereka saja tidak cukup. Mereka masih jauh dari menyadari bahaya sebenarnya. Saat ini, Luan melambaikan tangan kanannya dan berkata dengan dingin, hujan es. Dalam sekejap, lapisan es bergetar. Es yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah seperti hujan. Setelah itu, jeritan dan jeritan terdengar di mana-mana. Seluruh halaman segera berubah menjadi neraka. 639. Kediaman Liu, Aula Utama Setelah Luan menjelaskan niatnya datang ke sini, Nyonya Liu berpikir keras. Tidak peduli apapun, kota Kingbei adalah rumahnya. Sulit baginya untuk mengambil keputusan seperti itu secara tiba-tiba. Namun, Suang, R dipenuhi dengan antisipasi. Matanya tertuju pada Luan sepanjang waktu. Nyonya Liu tentu saja memperhatikan hal ini. Dia tahu perasaan Suang, R terhadap Luan lebih baik dari siapapun. Dalam satu setengah tahun sejak Luan pergi, orang yang paling sering disebutkan oleh Suang R adalah Luan. Karena Luan telah membuat janji, setiap hari Suang, R bertanya-tanya apakah kakak laki-lakinya akan kembali menemuinya. Suang, R akan mendandani dirinya dengan indah setiap hari. Menunggu Luan kembali. Nyonya Liu menarik nafas dalam-dalam dan menoleh ke arah Luan, Tuan muda Lu, saya masih punya keluarga. Saya khawatir saya tidak bisa pergi. Namun, aku tidak bisa membawa Suang, R bersamaku. Suang, R adalah anak tunggal mendiang suamiku. Saya ingin menyerahkannya kepada Anda. Mendengar perkataan Nyonya Liu, Luan terkejut. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Suang, R membuka mulutnya. Ibu, kamu tidak punya keluarga. Suang R memandang ibunya dan berkata dengan cemas, Kamu selalu sendirian. Mengapa kamu ingin tinggal di sini? Luan mengerutkan kening tetapi pada akhirnya tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun, Nyonya Liu harus mengambil keputusan sendiri. Tidak baik baginya untuk menyelah. Namun, dia tahu Nyonya Liu mungkin berpikir untuk bunuh diri. Liu Jincai sudah meninggal. Nyonya Liu pasti telah menanggung banyak penderitaan selama setahun terakhir. Dia pasti sangat mencintai Liu Jincai dan ingin mengikutinya. Nyonya Liu memandangi putrinya dan hatinya terasa seperti ditusuk pisau. Dia sangat mencintai putrinya, tetapi tahun lalu merupakan tahun yang menyiksa baginya. Entah itu rasa sakit karena kerinduan atau kerja keras mempertahankan bisnis kediaman Liu, dia kelelahan. Dia ingin bebas. Dia ingin mencari dukungannya sendiri. Ibu, Suanger menangis. Dia meraih pakaian Nyonya Liu dan menangis. Suanger tidak bodoh. Jangan memaksaku pergi sendiri. Melihat Suang, R seperti ini, mata Nyonya Liu juga menjadi merah. Dia memeluk Suanger erat-erat dan terisak. Ibu tidak akan pergi. Ibu tidak akan pergi. Kemudian, Nyonya Liu buru-buru melihat ke arah Luan dan berkata, Tuan Mudalu, kami akan pergi bersamamu. Luan tersenyum dan mengangguk sambil berkata, Baiklah, Nyonya, tolong berkemas sesegera mungkin, kami akan berangkat besok. Anda hanya perlu mengambil barang-barang yang bisa dibawa di ring spasial. Anda tidak perlu mengambil apapun lagi. Saya akan menyiapkannya untuk Nyonya ketika waktunya tiba. Dengan itu, Luan menangkupkan tangannya dan bersiap untuk pergi. Saat dia hendak berbalik, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia berbalik dan bertanya pada Nyonya Liu, Nyonya Liu, apa yang terjadi dengan agen pendamping Senwei? Setelah mendengar ini, nih, Liu menyeka air matanya dan kembali tenang. Karena invasi asing, negara secara paksa mengerahkan tentara untuk bertahan melawan musuh asing. Agensi pengawal Senwei sangat terkenal di Green North City, jadi mereka semua dibawa ke garis depan. Sebagian besar orang di agen pengawal Senwei telah pergi. Hanya beberapa orang yang masih menjaga rumah tersebut. Luan terkejut saat mendengar ini. Dia mengerutkan kening dan bertanya, apakah kepala Chen dan putranya pergi? Saya kira demikian. Nyonya Liu merenung dengan serius sebelum berkata, kepala Chen pasti sudah pergi. Adapun putranya, dia kembali tidak lama setelah kejadian di Gunung Langit Daceng. Saya pikir dia tidak pergi pada awalnya, tetapi dia pergi kemudian. Luan semakin mengernyit saat mendengar ini. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Terima kasih, Nyonya Liu. Segera, Luan meninggalkan kediaman Liu. Namun, dia tidak kembali ke penginapan. Sebaliknya, dia langsung pergi ke agen pengawal Senwei. Ketika dia tiba di agen pengawal Senwei, dia menyadari bahwa dua singa batu di luar pintu tertutup debu. Jelas sekali sudah lama tidak ada yang membersihkannya. Luan berjalan ke depan dan mengetuk pintu berkali-kali. Namun, tidak ada respon dari dalam. Luan mengerutkan kening dan langsung melompat ke agen pengawal Senwei. Agensi pengawal Senwei sepertinya telah melalui banyak hal. Pedang, tombak, tongkat, dan peralatan bela diri di halaman tertutup debu. Jelas sekali sudah lama tidak ada yang menyentuhnya. Seluruh halaman kosong. Tidak ada seorang pun yang terlihat. Luan berjalan mengitari halaman dan melihat sekeliling. Namun, dia tidak melihat siapapun sama sekali. Saat Luan hendak menyerah, dia tiba-tiba melihat seorang pria paruh bayar keluar dari dapur. Kaki kirinya patah dan dia cacat. Pria itu keluar dengan membawa tongkat. Melihat ini, Luan sangat senang dan buru-buru berlari. Senior, Luan berteriak keras. Ketika pria itu mendengar suara itu, dia tercengang. Dia menoleh dan melihat bahwa itu adalah seorang pria muda yang berlari mendekat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan mengukurnya. Dia bertanya, Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk? Aku, Luan terdiam. Dia memikirkannya dan tidak menyebutkan namanya. Sebaliknya, dia berkata, Saya adalah teman Chen Wen. Saya melewati kota Qingbei dan ingin bertanya apakah saudara Chen ada di sini. Chen Wen, pria itu mendengus dan berkata, Dia pergi ke garis depan untuk bertarung sejak lama. Kemudian, sebelum Luan dapat menceritakan kisahnya, Pria itu berkata dengan sinis, Istana Kekaisaran saat ini sama sekali mengabaikan kehidupan manusia. Setelah kehilangan Daceng Sky Mountain, Mereka tidak punya hak untuk menolak. Sekarang, mereka merekrut tentara di mana-mana dan mengirim orang ke kematian mereka. Mereka hanya akan bersedia menyerah ketika semua orang sudah mati. Untungnya, saya cacat. Kalau tidak, saya juga akan dikirim ke kematian. Sangat disayangkan agen pengawal Sen Wei saya akan dikuburkan dalam pengorbanan yang tidak berarti. Dengan itu, pria itu bersandar pada tongkatnya lagi dan bersiap untuk pergi. Luan sedikit mengernyit. Ketika dia melihat pria itu hendak pergi, Dia melangkah maju dan bertanya, Maaf, apakah orang-orang dari agen pengawal Sen Wei tidak ingin bergabung dengan tentara? Siapa yang mengatakan begitu? Pria itu tiba-tiba berhenti dan berbalik menatap Luan. Dia berkata dengan marah, Orang baik yang berjuang untuk negara adalah hal yang biasa. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan ragu-ragu. Agensi pengawal Sen Wei saya penuh dengan orang-orang yang haus darah. Bagaimana kita bisa menyaksikan negara lain menyerang kita? Luan memandangnya dengan heran. Orang ini baru saja memarahi Istana Kekaisaran karena mengabaikan kehidupan manusia. Kenapa dia mengatakan hal seperti itu sekarang? Namun, dari apa yang dikatakan orang ini, Orang-orang dari agen pengawal Sen Wei bersedia pergi ke garis depan untuk bertarung. Jika tidak, dengan kekuatan Chen Wen, dia masih bisa lari jauh ke pegunungan dan bersembunyi. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu. Luan menangkupkan tangannya dan berkata dengan sopan, Selamat tinggal. Kemudian, Luan meninggalkan agen pengawal Sen Wei dan kembali ke penginapan. Karena hampir tidak ada orang yang menginap di penginapan, Luan memesan seluruh lantai dua. Saat ini, kecantikan Yang dan Liu Yi sedang duduk di kamar. Si cantik yang duduk sendirian, sementara tiga lainnya mengobrol dengan suara rendah. Melihat Luan telah kembali, mata Liu Yi dan dua lainnya berbinar. Mereka merasa lega dan segera berjalan mendekat untuk bertanya, Luan, bagaimana kabarnya? Kami akan berangkat besok. Luan memandang Liu Yi dan berkata, kami akan beristirahat di sini malam ini. Mendengar bahwa mereka akan pergi ke kota Danau Ungu besok, mata Liu Yi dan dua lainnya bersinar penuh harap. Mereka telah mendengar Luan berbicara tentang betapa ajaib dan kuatnya kota Danau Ungu dan tidak sabar untuk pergi. Awalnya, mereka mengira akan pergi sendiri. Namun, mereka menjadi teman baik selama beberapa hari terakhir. Tentu saja Luan senang melihat mereka seperti ini. Dengan cara ini, mereka bisa menjaga satu sama lain ketika sampai di kota Danau Ungu. Faktanya, dia tidak mengkhawatirkan Liu Yi. Dengan kepribadian dan kemampuan Liu Yi, dia akan mampu bertahan hidup kemanapun dia pergi. Di sisi lain, Kong Yan dan Chu Ling mungkin tidak memiliki banyak pengalaman di dunia luar. Sore harinya, semua orang berjalan mengelilingi Green North City. Setelah makan malam, mereka kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Bulan cerah di langit, tapi Luan tidak mengantuk sama sekali. Dia seharusnya sedang berkultivasi, tetapi saat ini, dia sedang berdiri di dekat jendela, melihat pemandangan di luar dengan ekspresi serius. Setelah beberapa saat, Luan sedikit mengernyit dan memikirkan sesuatu di benaknya. Tidak lama kemudian, pintu diketuk hingga terbuka dan si cantik yang mendorong pintu hingga terbuka. Si cantik yang memandang Luan yang berdiri di bawah sinar bulan. Dia tidak menyangka Luan akan memanggilnya selarut ini. Luan belum pernah melakukan ini sebelumnya. Dia tahu bahwa Luan adalah orang yang salah dan melakukan ini untuk menghindari kecurigaan. Oleh karena itu, dia penasaran mengapa Luan menelponnya. Setelah si cantik yang menutup pintu, dia dengan hormat pergi ke belakang Luan dan bertanya, Tuan, ada apa? Ini tentang hal berikutnya. Luan memandang si cantik yang dengan ekspresi serius dan berkata dengan lembut, Aku ingin berdiskusi denganmu kemana kita akan pergi selanjutnya. 640. Si cantik yang terkejut saat mendengar ini dan ekspresinya berubah menjadi serius. Dia tidak menyangka Luan akan menelponnya untuk masalah seperti itu. Terlebih lagi, ekspresi Luan sangat tegas. Sepertinya dia tidak ingin mendiskusikan sesuatu dengannya. Sebaliknya, dia ingin mengumumkan sesuatu. Tuan, tolong bicara. Si cantik yang tidak mengatakan apapun. Dia tahu bahwa dia tidak perlu mengatakan apapun. Dia hanya perlu menerima pesanan berikutnya. Luan menarik napas ringan dan sedikit mengernyit. Dia berkata dengan lembut, Aku ingin kamu membawa mereka ke kota Danau Ungu. Lalu, kamu akan tinggal di kota Danau Ungu dan tidak lagi mengikutiku. Apa? Si cantik yang terkejut saat mendengar ini dan memandang Luan dengan heran. Luan memandang si cantik yang dan menebak bahwa dia mungkin akan bereaksi seperti itu. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia memandangnya dengan tenang. Baru-baru ini, dia memikirkan tentang apa yang terjadi baru-baru ini. Dia tidak hanya memikirkan tentang apa yang terjadi setelah kembali ke kerajaan tengah malam, tetapi juga ketika dia meninggalkan Gunung Langit Sukses Besar dan mengikuti si cantik yang dari kota Danau Ungu ke kerajaan Dewa Pengobatan. Meskipun keterampilan alkimianya telah meningkat pesat selama periode waktu ini, dan dia sekarang dapat menyempurnakan semua pil kelas 4, dan bahkan dapat mencoba menyempurnakan pil kelas 5, dan kekuatannya juga meningkat ke tahap pertengahan kelas 3, dia masih merasa ada sesuatu yang hilang. Perasaan ini sudah ada sejak dia berada di kerajaan Dewa Pengobatan. Dia sudah memikirkannya sejak lama. Hanya ketika dia kembali ke sini dan melihat kekacauan barulah dia mengerti. Dia tidak memiliki rasa bahaya dan rasa tidak berdaya. Setelah meninggalkan kota Danau Ungu, si cantik yang, sebagai guru surgawi tingkat 7, telah berada di sisinya. Meskipun dia sengaja tidak memikirkan kekuatan si cantik yang, dia tahu betul bahwa selama si cantik yang ada, dia akan benar-benar aman. Si cantik yang mengatakan bahwa dengan kekuatannya, dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan di semua negara kecuali 5 kerajaan besar. Di luar 5 kerajaan besar, jarang sekali melihat guru surgawi tingkat 7. Di negara-negara kecil seperti Kerajaan Tian Cheng dan Kerajaan Tengah Malam, tingkat budidaya tertinggi adalah guru surgawi tingkat 6. Di luar 5 kerajaan besar, tingkat budidaya tertinggi adalah guru surgawi tingkat 7. Tidak banyak negara berukuran sedang, tidak seperti negara-negara kecil yang tak terhitung jumlahnya seperti Kerajaan Tian Cheng. Master surgawi tingkat 7 tidak akan mudah bergerak, terutama melawan seseorang dengan level yang sama. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Setelah berkultivasi ke tingkat ini, tidak ada yang ingin mati begitu saja. Oleh karena itu, dengan si cantik yang di sisinya, Luan selalu memiliki jaminan diam-diam di dalam hatinya bahwa dia tidak akan mengalami perasaan krisis seperti yang pernah dia alami. Pada awalnya, ketika dia masih seorang surgawi, dia menghadapi dua kera berlengan baja sendirian di hutan. Dia merasa hidupnya tergantung pada seutas benang. Ini termasuk banyak hal yang terjadi kemudian, seperti menghadapi ular raksasa di pulau, dimakan oleh binatang aneh di laut, dan bahkan bertarung dengan guru surgawi level 4 untuk menyelamatkan Hanya, termasuk bertarung dengan seorang level. Empat guru surgawi di kota jejak meteor, berkultivasi di tebing refleksi, dan seterusnya. Semua ini membuatnya merasakan krisis, dan perasaan krisis yang terus-menerus inilah yang membentuk ketenangannya dalam menghadapi bahaya, yang juga memungkinkannya membuat terobosan cepat dalam kekuatannya. Namun dalam beberapa bulan terakhir, rasa krisis ini telah hilang sama sekali tanpa jejak. Untuk mendapatkan kembali perasaan krisis ini, dia hanya bisa membiarkan si cantik yang pergi dan bergerak maju sendirian. Kamu jauh lebih kuat dariku. Kamu harusnya tahu kenapa aku melakukan ini. Luan memandang si cantik yang dan berkata dengan lembut, kebetulan kamu sudah lama meninggalkan kota Danau Ungu. Yangmu mungkin mengalami kesulitan di kota Danau Ungu dan sangat merindukanmu. Mendengar ini, kecantikan yang sedikit mengernyit. Memang benar, dia bisa memahami alasannya hanya dengan sedikit berpikir. Meskipun dia juga merasa lebih baik Luan pergi sendiri, jika itu masalahnya, bahaya sebenarnya akan menyusul. Tetapi, jika sesuatu benar-benar terjadi pada guru, saya tidak akan bisa datang tepat waktu. Apa yang harus saya lakukan? Si cantik yang mengerutkan kening dan bertanya. Kalau begitu anggap aku tidak beruntung. Luan tersenyum dan berkata dengan lembut, lagi pula, kamu juga bebas. Mendengar ini, hati si cantik yang menegang. Dia mengerutkan kening dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakannya. Lalu, kemana guru pergi? Si cantik yang bertanya. Aku belum memikirkannya, tapi pintu api suci ada di mana-mana, jadi tidak akan sulit bagiku untuk pergi kemanapun. Luan tersenyum dan berkata, tapi aku tidak bisa memberitahumu. Kalau tidak, kamu pasti akan memikirkan cara untuk mengikutiku. Kalau begitu sudah diputuskan, Luan tersenyum dan berkata, besok, aku akan pergi bersamamu ke kota danau ungu dan pergi melalui pintu api suci di sana. Melihat betapa santainya Luan, si cantik yang tidak tahu mengapa dia merasa sedikit sedih. Namun, dia hanya menganggup dan pergi tanpa berkata apa-apa. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Pagi selanjutnya, Luan pergi ke rumah Liu untuk menjemput Nyonya Liu dan Suanger, yang sudah menunggu di rumah. Benar saja, Nyonya Liu mendengarkan Luan dan tidak membawa apapun. Setelah menjemput mereka berdua di penginapan, Luan memperkenalkan mereka secara singkat dan Nyonya Liu dengan cepat berbaur dengan mereka. Bagaimanapun, Nyonya Liu juga masih sangat muda. Dia baru berusia 30 tahun ini dan tidak ada kesenjangan generasi. Setelah membereskan, semua orang pergi ke hutan di luar kota Kingbei. Lagi pula, penginapan ini terlalu kecil dan tidak ada tempat untuk memasang susunan teleportasi. Ketika si cantik yang mengatur susunan teleportasi, kelima wanita di belakang Luan semuanya terkejut. Dengan kekuatan mereka, mustahil mereka melihat hal seperti itu. Ayo pergi. Luan memandang kelima wanita itu dan berkata dengan lembut. Di bawah perlindungan si cantik yang, kelima wanita itu memasuki susunan teleportasi satu demi satu. Setelah masa dupa, di rumah Tuan Kota Danau Ungu, di lantai tertinggi sebuah bangunan yang mengjulang tinggi, pola cahaya ungu tiba-tiba menyala. Cahayanya sangat terang sehingga seluruh lantai kosong diterangi. Kemudian, pintu ungu terbuka dan tujuh orang keluar dari susunan teleportasi. Ini adalah pertama kalinya bagi kelima wanita itu melewati susunan teleportasi. Bahkan dengan perlindungan Luan, tekanan kuat masih membuat mereka terduduk di tanah. Liu Yi sedikit lebih baik, tapi wajahnya merah dan dia sedikit terengah-engah. Luan dan si cantik yang berdiri di samping dan menunggu kelima wanita itu pulih. Kelima wanita itu terlalu malu untuk duduk di tanah. Mereka berdiri dan melihat sekeliling yang kosong dan gelap. Di sini, Luan memandang kelima wanita itu dan berkata dengan lembut, ini kota danau ungu. Kamu bisa pergi ke jendela dan melihatnya. Karena Luan tidak mengatakan apapun, mereka tentu saja tidak berani bergerak. Namun, mereka sudah tidak sabar. Setelah mendengar kata-kata Luan, kelima wanita itu dengan cepat berjalan ke sisi lantai dan melihat keluar. Saat pemandangan memasuki mata mereka, kelima wanita itu tercengang dan tidak bisa bergerak lagi. Terkejut. Kejutan dari jiwa. Setiap bangunan di luar setidaknya memiliki 15 lantai. Yang lebih tinggi bahkan memiliki lebih dari 100 lantai. Mereka seperti binatang raksasa yang berdiri di tengah kota. Setiap bangunan gelap, dan sebagian besar bangunan berwarna hitam. Itu menimbulkan perasaan menindas dan serius. Aura yang sangat besar ini membuat orang menahan nafas bahkan tidak bisa bergerak. Yang lebih mengejutkan lagi adalah pada saat ini, semua bangunan hitam ini ada di mata mereka, dan mereka meremehkan segalanya. Dengan kata lain, mereka berada di titik tertinggi dari seluruh kota Danau Ungu. Luan memandangi wajah kelima wanita yang tertegun dan tidak bisa menahan senyum. Saat pertama kali datang ke kota Danau Ungu, dia juga mengalami situasi serupa. Oleh karena itu, dia dapat memahami perasaan mereka. Luan menoleh dan berkata dengan lembut kepada si cantik yang, Aku juga pergi. Kecantikan yang tercengang. Dia tampak sedikit bingung dan bertanya, Apakah kamu sudah memberi tahu mereka? Tidak. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, mengucapkan selamat tinggal terlalu menyedihkan dan merepotkan. Biarkan mereka tinggal di sini sebentar. Anda bisa memberi tahu mereka setelah saya pergi. Kecantikan yang mengangguk. Dia memandang Luan dan berkata, Aku akan mengirimmu pergi. Tidak perlu untuk itu. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, Bukannya aku tidak tahu jalannya. Terlebih lagi, kamu sudah lama tidak kembali ke kota Danau Ungu. Kamu harus pergi dan menemui putrimu. Tidak. Aku ingin mengirimmu pergi. Si cantik yang memandang Luan dan berkata lagi. Luan tercengang. Melihat ekspresi tekat si cantik yang, dia sedikit terkejut. Namun, melihat desakan si cantik yang, Luan hanya bisa tersenyum dan berkata, Oke. Setelah itu, setelah memberikan beberapa instruksi sederhana kepada kelima wanita tersebut dan menginstruksikan para pelayan untuk menenangkan mereka, Luan dan si cantik yang meninggalkan istana Tuan Kota. Keduanya berjalan di jalanan dan melewati seluruh kota Danau Ungu. Akhirnya, mereka sampai di hutan di luar kota Danau Ungu. Saat ini, hari sudah hampir malam. Keduanya berdiri di kedalaman hutan. Itu kosong. Hanya ada dahan dan dedaunan lebat di sekelilingnya. Tidak ada orang lain. Itu di sini. Luan berhenti dan menoleh ke arah si cantik yang dan berkata, Kamu sudah lama menyuruhku pergi. Ayo berhenti di sini. Si cantik yang juga berhenti dan diam-diam menatap Luan di depannya. Tatapannya sedikit lesu dan dia tidak tahu harus berkata apa. Luan membuka pintu api suci. Segera, nyala api muncul di depan mereka. Luan berbalik lagi dan memandang si cantik yang dan berkata, Aku pergi. Saat aku menjadi guru surgawi tingkat 4, aku akan kembali menemuimu. Dengan itu, Luan berjalan menuju pintu api suci dan bersiap untuk masuk. Namun, saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara lembut di belakangnya. Dia berbalik dengan rasa ingin tahu dan melihat kecantikan yang berlutut di tanah. Si cantik yang berlutut di kaki Luan dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Luan sambil mengucapkan kata demi kata, pelayan ini dengan hormat mengirim guru pergi. Luan memandang kecantikan yang dengan heran. Namun, pada akhirnya, dia tersenyum dan berkata, Aku pergi. Dengan itu, dia melangkah ke pintu api suci tanpa menoleh ke belakang. Suara mendesing. Setelah Luan masuk, pintu api suci ditutup. Lampu merah menghilang dan hutan kembali normal. Hanya si cantik yang yang dibiarkan berlutut di tanah dan tidak bangun untuk waktu yang lama. Si cantik yang menundukkan kepalanya sedikit dan bergumam pelan pada dirinya sendiri, bahkan jika Tuhan benar-benar mati. Dia akan selalu menjadi Tuanku. Tuhan benar-benar mati.